Angin tiba-tiba mulai bertiup kencang, dan laut pun ikut bergejolak. Angin kencang menyapu ombak menuju pantai, dan kapal-kapal di pelabuhan terguncang dan berjuang melawan ombak besar. Kapal-kapal yang lebih besar nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya, sementara beberapa kapal yang lebih kecil langsung terbalik, sehingga menimbulkan teriakan dari kerumunan, Ya ampun, kapalku! Namun tak lama kemudian, tidak ada lagi yang memperhatikan kapal tersebut. Angin bertiup semakin kencang, membuat orang sulit untuk berdiam diri. Kerumunan itu terjatuh ke belakang seperti gelombang gandum. Ombak di laut menjadi semakin besar, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya, mendorong dengan sangat dahsyat. Itu hampir seperti tsunami. Banyak orang kurang beruntung yang mendekati pantai langsung tersedot ke dalam ombak besar, sekarat karena mengenaskan. Awan darah merembes ke sekeliling saat hiu macan berenang melewati ombak. Ombak besar melonjak, dan orang-orang di pantai lari mundur. Mereka mendorong dan mendorong, saling menginjak-injak. Tangisan dan jeritan naik turun, bercampur dengan isak tangis anak-anak. Itu berantakan. Ayah, Ji King Yu mengerutkan keningnya, dan murid-murid lainnya juga tidak senang. Kematian beberapa manusia bukanlah apa-apa, tapi itu terlalu memalukan bagi sekte Cloud Cell. Di masa lalu, manusia akan mati di setiap pekan raya laut, tetapi tidak akan pernah ada badai sebesar ini, juga tidak akan ada kekacauan sebanyak itu. Saat Raja Merfok berangkat, tentu saja akan ada angin dan ombak yang menemaninya. Ji Chang Feng mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ji King Yu tenang. Dia bahkan tersenyum. Dia merasa sedikit kesal, tapi itu bukan untuk kaum Merfok, tapi untuk manusia di bawah pemerintahannya. Manusia di kota Trisail sudah terlalu lama hidup damai di bawah perlindungan sekte Cloud Cell. Sebenarnya banyak sekali orang-orang tidak terkait yang datang untuk menonton pertunjukan kali ini. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka punya keunggulan jumlah? Boleh saja jika mereka memperlakukan Merfok, sang hegemon Laut Selatan, sebagai orang luar, namun sebenarnya ada orang yang cukup berani untuk mendiskusikan rasa daging Merfok meski mengetahui dengan jelas bahwa Merfok akan segera tiba. Mereka bahkan melontarkan kata-kata kotor. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Raja Merfok baru saja kehilangan kesabaran, dan itu sudah cukup mengekangnya. Untuk mempertahankan fondasi sekte Cloud Cell, dia juga takut murid-muridnya akan menjadi menyimpang, jadi dia tidak mendorong mereka untuk memperlakukan manusia seperti domba dan semut. Jika mereka melakukan kejahatan apapun, mereka bahkan akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Sebagian besar murid sekte Cloud Cell berasal dari klan kota Tiga Layar, jadi hubungan mereka agak rumit. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat manusia terhadap para kultifator tidak lagi sedalam itu. Faktanya, mereka memiliki cukup banyak keluhan tentang cara sekte Cloud Cell diperintah. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil pelajaran hari ini. Prajurit lapis baja di bawah mulai mengambil tindakan, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit, dan tidak ada yang mendengarkan mereka sama sekali. Mereka langsung menggunakan senjatanya untuk menjaga ketertiban, dan mereka yang tidak patuh langsung dihancurkan dengan tombaknya. Namun ketika puluhan ribu orang berada dalam kekacauan, bagaimana bisa begitu mudah menenangkan mereka? Beberapa petani di udara di atas pantai ingin membantu. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia. Tidak ada yang akan senang jika mereka mati sia-sia setelah serangan para merfok. Namun, ketika mereka melirik ke platform, mereka semua mengabaikan pemikiran itu. Karena bahkan tuan rumah tidak melakukan apapun, orang luar seperti mereka mungkin akan menyinggung sekte Cloud Cell atau bahkan para merfok jika mereka dengan santai ikut campur. Itu benar-benar tidak sepadan dengan nyawa sebagian manusia. Ombak besar masih datang, dan tak lama kemudian, ruang kosong yang luas dibersihkan di pantai. Di saat yang sama, puluhan ribu penonton masih berdatangan dari kota tiga layar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di pantai, dan pemandangan menjadi semakin kacau. Hem, dengan pemikiran dari Jichang Feng, tiga aura melonjak dari utara. Ki iblis yang tebal memimpin, sementara aura kedua samar-samar bersinar dengan cahaya Buddha mengikuti dari belakang. Aura terakhir tampaknya melampaui dua aura pertama dalam budidaya, tetapi untuk beberapa alasan, ia rela tertinggal. Mereka bertiga adalah kultifator kesengsaraan surgawi kedua, namun aura yang mereka keluarkan jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh para kultifator inti emas biasa, dan mereka semua bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka tiba di atas pulau kapal raksasa dalam sekejap mata. Cahaya Buddha dan pedangki berhenti, sementara ki iblis menyapu para murid sekte Cloud Cell, para pembudidaya laut selatan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Jichang Feng, master sekte, tanpa rasa takut. Ia turun dari langit dan langsung mendarat di teluk. Seorang pria berbaju putih berdiri di antara laut dan langit. Pakaiannya acak-acakan saat rambut panjangnya menari tertiup angin di belakangnya. Pada saat itu, gelombang laut tiba-tiba menjadi tenang. Airnya tenang. Sosok besar pria itu sepertinya menghalangi angin laut juga. Bahkan sebelum manusia bisa menjawab, dia berbalik dan berteriak dengan tidak sabar, diam. Suaranya seperti gemuruh guntur, penuh dengan pencegahan yang besar. Itu menenggelamkan tangisan puluhan ribu orang. Mereka semua membeku di tempatnya, takut untuk bergerak. Siapa dia? Jikinyu mau tidak mau menanyakan pertanyaan di benak semua kultifator. Pekan raya laut akan segera dimulai, dan Raja Angin Gail dan Raja Merfok akan bertemu, namun dia sebenarnya cukup berani untuk ikut campur. Apakah itu hanya untuk segelintir manusia? Sebagian tebakan Jichang Feng benar. Li Qingshan memang setuju untuk bertemu dengan Master Pavilion Pedang di sini, dan itu jelas bukan hanya untuk satu Yu Wu Feng. Dia telah menghitung kapan pekan raya laut Merfok akan dimulai dan bergegas ke pulau kapal raksasa bersama Yu Wu Feng dan Little N. Dia mendengar tangisan dari jarak beberapa puluh kilometer. Ketika dia bergegas untuk melihat, dia melihat ombak yang bergelombang dan beberapa puluh ribu orang terinjak-injak. Dia secara pribadi percaya bahwa dia bukanlah orang yang baik hati, tapi tidak ada alasan baginya untuk tidak menyelamatkan nyawa jika dia bisa mengangkat satu jaripun. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan para petani ini. Mungkin itu adalah nada manusia yang menjadi semut lagi. Dia menekan situasi dengan satu suara gemuruh dan menatap kedalaman laut lagi. Perasaan, kehadiran luar biasa sedalam lautan yang muncul dari kedalaman lautan. Ini adalah kehadiran yang hanya dimiliki oleh Raja. Ru Xin menebak dengan benar. Raja Merfok memang telah datang. Pada saat yang sama, sepasang tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya melewati air laut biru pekat dan berkumpul di Likingshan. Kenam Indera para Merfok sangat tajam. Di kedalaman lautan yang tenang, kebisingan puluhan ribu manusia sudah sangat mengganggu. Tidak ada seorang pun yang suka dipandang sebagai orang luar. Jika ini adalah pekan raya laut di masa lalu, Indera Jichang Feng jauh lebih unggul daripada para tetua anggota keluarga Duyung, dan dia bisa mengumumkan kedatangan para anggota keluarga Duyung terlebih dahulu. Para tetua yang bertugas berkomunikasi dengan para Merfok kemudian akan meminta manusia menahan diri dan tetap diam. Tahun ini, Jichang Feng secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Dia tidak terlalu peduli dengan detail kecil ini, dan para murid tidak berani memberinya petunjuk. Hal ini menyebabkan Raja Merfok mendengar banyak hal yang seharusnya tidak dia dengar. Beberapa topik bahkan menyentuh hal-hal yang tabu, jadi dia sengaja tidak menahan gelombangnya. Itu sebenarnya bukan balas dendam, tapi hanya untuk memberitahu manusia betapa kuatnya mereka. Awalnya, ini bukanlah masalah besar. Paling-paling, beberapa manusia akan mati. Akankah manusia memperhatikan untuk tidak menginjak-injak semut di tanah saat berjalan? Detail kecil ini tidak akan mempengaruhi komunikasi antara kedua Raja sedikitpun. Namun, ada seseorang yang tidak mengetahui apa yang baik untuknya dan keluar menjadi pahlawan. Ia langsung meredam ombak bahkan berdiri di depan pelabuhan. Hal ini sangat tidak menyenangkan. Yang mulia, izinkan saya memberi pelajaran pada bocah ini. Di kedalaman lautan, pendeta tinggi berkata kepada Raja Merfok. Meski pakaiannya mewah dan terbuat dari sutra Merfok kualitas tertinggi, namun terlihat selembut air. Kenyataannya, ada lusinan lapisan. Namun, wajahnya sudah sangat tua. Bahkan sisik di ekornya menjadi sangat redup. Khususnya, hanya bagian putih matanya yang tersisa, membuatnya tampak agak menakutkan. Raja Merfok menopang wajahnya dan setengah bersandar di singgah sana kristal es yang tampak seperti sofa. Dalam kegelapan, jubah ketatnya menggambarkan sosoknya yang sempurna, dan rambut panjangnya menutupi tanah. Matanya tertutup rapat, seolah dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dagu pucatnya mengangguk sedikit. Imam besar itu membungkuk dan mundur. Dia mengangkat bola kristal yang dengan jelas mencerminkan pemandangan di teluk. Dia menyekat tangannya pada bola kristal itu dengan ringan, dan kabut tebal memenuhi udara. Melihat kerumunan sudah tenang dan tidak lagi saling menginjak-injak, Li Qingshan ingin kembali ke pulau itu. Dia tidak berencana untuk menantang Raja Merfok secara langsung di sini. Tiba-tiba, kabut putih muncul dari lautan dan menyebar secara samar-samar. Sebelum Li Qingshan sempat bereaksi, dia sudah diselimuti di dalamnya. Banyak istana yang samar-samar terlihat di dalam kabut. Mereka memiliki dinding merah dan ubin emas. Bagian atap dan sudutnya melengkung, dan terlihat sangat realistis. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berdiri di jalanan kota yang sibuk. Kabut sudah menghilang, dan para penjaja berbondong-bondong menjual barang dagangannya. Sekelompok anak-anak yang sedang bermain-main berlari melewatinya. Ketika dia melihat dirinya lagi, dia sudah berubah menjadi pedagang keliling yang membawa galah dan sedang menjual barang dagangannya di sepanjang jalan. Dia membawa tiang itu dan tersenyum. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Di antara lima elemen, roh air adalah yang paling tidak terduga. Ada banyak ilusi di antara mantra air yang dapat membingungkan pikiran orang. Sebagai roh air bawaan, para merfok secara alami sangat ahli dalam ilusi ini. Kabut itu agak mirip dengan kikrang raja kerang dari Laut Meraj, tetapi setelah perjalanannya ke Laut Meraj, ilusi ini seperti permainan anak-anak ketika dia melihatnya. Mereka tidak bisa menggoyahkan tekadnya sama sekali. Ilusi itu berubah. Tiba-tiba, itu menjadi surga yang memikat. Peri menari di langit, dan makhluk abadi datang untuk menerimanya. Li Qingshan hanya mengagumi dan merenung, tapi dia tidak tergerak. Ilusi itu berubah lagi. Tiba-tiba, itu adalah alam hantu yang menakutkan. Roh jahat dan yaksa menerjangnya, tapi Li Qingshan tidak mengelak. Dia membiarkan roh-roh jahat itu menyerangnya, lalu mereka berubah menjadi kabut dan berpencar. Tidak peduli bagaimana ilusinya berubah, mereka tidak dapat melukai sehelai rambut pun di tubuh Li Qingshan. Dia berbalik dan berjalan menuju pantai. Dengan setiap langkah, ilusi itu hancur lapis demi lapis, dan dia keluar dari ilusi dalam sekejap mata. Pada saat ini, sebuah lagu yang mengharukan tiba-tiba mencapai telinganya. Itu memasuki telinganya seperti halus dan melingkari hatinya, menggetarkan jiwanya. Ini bukanlah halusinasi pendengaran. Lagu merfok perempuan secara alami menggoda. Tak jarang ada nelayan yang menceburkan diri ke laut setelah mendengarnya. Mereka akan tenggelam hidup-hidup dengan senyum bahagia di wajah mereka. Li Qingshan tampaknya juga terpesona. Dia berdiri di tempatnya dan mendengarkan. Dia merasa suaranya mirip dengan suara lumba-lumba di kehidupan sebelumnya, tapi jauh lebih indah. Manusia di pantai menjadi berisik lagi. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua menuju ke laut seolah-olah mereka sudah gila. Pada saat ini, auman naga yang luas dan halus turun dari langit. Itu menenggelamkan nyanyian dan membangunkan semua orang. Melihat ke bawah dari langit, bayangan besar dengan cepat berenang menuju Li Qingshan di bawah permukaan laut yang halus. Gelembung besar tiba-tiba muncul di samping Li Qingshan. Ia tumbuh semakin besar hingga tingginya beberapa puluh meter, menembus permukaan laut yang seperti sutra. Sebuah bayangan besar tergeletak diam-diam di permukaan laut, hampir menutup seluruh teluk. 862. Manusia tidak ahli dalam menempa artefak. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan memalsukan beberapa artefak misterius tipe air. Barang-barang penyimpanan seperti ratusan kantong harta karun dan cincin sumeru sama sekali tidak lazim dibandingkan di Provinsi Green. Akibatnya, manusia duyung akan menggiring paus ke pulau kapal raksasa setiap kali ada pekan raya Laut Merfok. Mereka akan membentuk karavan dengan segala macam barang untuk diperdagangkan dengan para penggarap di Laut Selatan. Banyak orang Merfok yang berdiri di atas paus. Ada wanita Merfok yang cantik dan pria Merfok yang tegap. Mereka memandang Li Qingshan dengan tatapan penasaran, hati-hati, dingin, atau bermusuhan. Separuh mata paus di samping Li Qingshan terungkap. Lebarnya lebih dari 30 meter, seperti danau yang dengan jelas mencerminkan sosoknya. Itu adalah Komandan Daemon, dan salah satu yang mendekati puncak kesengsaraan surgawi kedua. Meski masih jauh dari sebanding dengan Great Whelking, ia masih sangat besar. Li Qingshan mengabaikan semua tatapan itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ratu Merfok di atas ikan paus. Dia bertemu dengan sepasang mata. Sekilas, matanya masih berwarna biru muda, begitu jernih hingga bagian bawahnya terlihat. Namun lambat laun, warna biru muda berubah menjadi biru, dan kemudian menjadi biru pekat. Pikirannya serasa ditarik ke laut dalam, tersedot ke jurang maut. Saat itu gelap dan dingin, terus-menerus tenggelam. Tubuhnya juga merasakan tekanan yang nyata, seperti tekanan air laut dalam. Orang-orang duyung di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi berbeda. Ada yang tersenyum kejam, ada yang mendesak kasihan, dan ada pula yang tetap bersikap dingin. Imam besar Merfok menjilat giginya yang tajam, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang haus darah. Dia memikirkan kultifator manusia terakhir yang bertemu dengan mata Ratu Merfok dan meledak dengan keras. Semua petani di pantai melihat ini. Beberapa orang mau tidak mau mengamati Ratu Merfok, tetapi sebelum mereka dapat mengagumi kecantikannya, mau tak mau mereka tertarik pada matanya, melupakan lingkungan sekitar mereka. Ji Qingyu adalah salah satunya. Sebelum dia bisa melihat penampilan Ratu Merfok dengan jelas, dia merasakan perasaan tercekik yang kuat. Dia seperti manusia fana yang tidak tahu cara berenang, atau bahkan ketakutan berada di ambang kematian. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, dia tiba-tiba terbangun dan menemukan bahwa dia masih berdiri di peron, terengah-engah dan bermandikan keringat dingin. Semua penggarap yang berani melihat Ratu Merfok bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua jatuh dari langit, tidak lagi berani menatap Ratu Merfok. Itu terlalu menakutkan. Dia dapat membunuh semua penggarap yang hadir selain ayah hanya dengan sepasang mata. Dia jelas-jelas mengendalikanku pada akhirnya, itulah sebabnya aku bisa membebaskan diri, dan itu hanya akibatnya. Sama seperti angin dan ombak barusan, sama sekali tidak ditujukan kepada kita. Ternyata, kita tidak berbeda dengan manusia sebelum dia. Bukankah itu berarti pria yang menatap matanya pasti sudah mati? Penyuruh suka bersembunyi di laut dalam. Satu kali tidur bisa bertahan selama seribu tahun, menghindari segala keterikatan karma dan bencana. Secercah kejutan melintas di mata Ratu Merfok. Dia mengedipkan matanya. Akan baik-baik saja jika dia mampu menahan tatapan, murid laut dalam, nya, tapi pria ini sepertinya menikmatinya. Terlebih lagi, rasa ketenangan yang terpancar dari matanya yang hitam pekat sepertinya telah menjangkiti dirinya, menyebabkan sedikit ketidaksenangan di hatinya menghilang. Mata yang sangat indah. Li Qingshan memuji dari lubuk hatinya. Dia tergoda untuk menatapnya lebih lama. Setelah menyingkirkan mata yang sedalam laut itu, dia menatap Ratu Merfok lagi. Dia setengah berbaring di singgah sana kristal es, mengenakan makota kristal es yang indah di kepalanya yang mengikat rambut panjangnya yang berwarna biru es. Leher rampingnya juga mengenakan kalung kristal es cantik yang menjuntai hingga ke payudaranya. Gaun sutra putri duyungnya digantung hingga ke bawah singgah sana dan juga dihiasi dengan banyak kristal es. Salah satu ekor ikan yang panjang terlihat samar-samar. Selain itu, dia juga memiliki beberapa ciri ras asing, namun aura mulia dan sedingin es yang dia keluarkan sudah cukup untuk membuat orang melupakan semua ini dan menjadi terpesona. Namun, meskipun Li Qingshan adalah seorang bejat, dia juga seorang maniak pertempuran. Dia diam-diam menilai di dalam, budidayanya lebih tinggi dari leluhur racun segudang. Setidaknya dia adalah raja pemakan api di pertengahan. Kekuatannya mungkin setara dengan raja pemakan api Zhiyan, atau bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Jika aku mempertimbangkan, orang baptis, ini dan bakat serta kemampuan bawaan mereka, aku masih bukan lawannya saat ini. Betapa kejam, di mana para penjaganya, seru pendeta agung. Sekelompok penjaga merfok mengepung mereka dengan hiu macan. Ikan duyung jantan yang memimpin sangat kokoh, juga merupakan kultifator kesusahan surgawi kedua. Dalam hal kultifasi saja, dia setara dengan Li Qingshan. Dia memegang sebuah jangkar yang dipenuhi mesin terbang di tangannya, menatap Li Qingshan dengan iri saat dia mempertimbangkan dari mana harus menghancurkannya. Namun, Li Qingshan bahkan tidak meliriknya. Dia terus menatap Ratu Merfok, diam-diam menunggunya berbicara. Siapa kamu? Ratu Merfok bertanya. Suaranya sangat dingin, tetapi memiliki pesona alami. Itu bahkan lebih mempesona daripada paduan suara putri duyung tadi. Li Qingshan tidak terbiasa mengangkat kepalanya dan berbicara dengan orang lain, jadi dia melompat ke punggung paus dengan lembut dan tiba di hadapan Ratu Merfok. Dia menjawab, Li Qingshan. Selain Ratu Merfok dan Pendeta Agung, ada juga sekelompok tetua Merfok di punggung paus. Mereka semua berada pada kesengsaraan surgawi kedua, mengeluarkan aura lautan yang luar biasa saat mereka mencaci maki dia dengan keras. Beberapa menyuruhnya untuk marah, beberapa menyuruhnya berlutut, dan beberapa pada dasarnya akan menangkapnya. Aura mereka bagaikan gelombang pasang lautan yang mengamuk, siap meletus kapan saja. Mati. Sebuah teriakan terdengar dari belakang Li Qingshan, dan sesosok tubuh hitam menerjang. Kapten penjaga Merfok benar-benar marah karena pengabayan Li Qingshan. Dia mengayunkan jangkar dengan kejam ke kepalanya, memiliki kekuatan ombak yang mengerikan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Li Qingshan, ulang Ratu Merfok. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Meskipun dia berada jauh di kedalaman Laut Selatan, sebagai seorang raja, dia secara alami memiliki telinga dan mata yang tajam. Pada saat perang akan meletus, dia harus mengumpulkan segala macam informasi. Meskipun tiga kata, Raja Orang Liar, masih agak dilebih-lebihkan, hanya berdasarkan pertarungan dengan kultus racun segudang, dia bukan lagi karakter yang tidak berarti. Bagaimana denganmu? Li Qingshan balik bertanya. Ekspresi para tetua Merfok berubah, tapi itu bukan lagi karena kekasarannya. Dia meraih jangkar dengan tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang. Mata kapten penjaga Merfok hampir keluar dari rongganya. Dia mengertakan gigi dan menekan seluruh kekuatannya pada jangkar, tapi dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Apakah dia benar-benar manusia? Meskipun kultivasi gongkun tidak terlalu kuat, ia dilahirkan dengan kekuatan yang besar. Jangkar pasang surut memiliki berat 5.000 kg. Jika hancur seperti ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menahannya selain yang mulia. Aku, Ratu Merfok terdiam sesaat, seolah dia tidak mengira dia akan menanyakan hal ini. Namanya dikenal di seluruh Laut Selatan. Dia jelas-jelas meminta hal ini hanya demi kesetaraan. Dia melirik jangkar di tangannya lagi. 863 Namun, dia salah menuduh Li Qingshan. Dia benar-benar tidak tahu namanya. Meskipun dia pernah mendengar Ru Xin memperkenalkan situasi di Laut Selatan, entah kenapa, Ru Xin tidak menyebutkan siapa nama Ratu Putri Duyung. Li Qingshan tidak peduli. Lagi pula, jika menyangkut seseorang, itu hanyalah sebuah simbol. Tidak peduli siapa nama mereka. Selama percakapan singkat ini, Kapten Pengawal Merfok, Gongkun, merasa seperti telah dipermalukan di hadapan Ratu, yang membuatnya semakin marah. Dia meninggalkan jangkarnya, dan otot-otot di lengannya menonjol, segera tertutup sisik yang berkilauan dengan kilau logam. Dia tiba-tiba berubah menjadi kabur, melemparkan rentetan pukulan ke punggung Li Qingshan yang tak berdaya. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Li Qingshan sepertinya tidak merasakannya. Dia bahkan tidak melihatnya, apalagi menghindar. Demon Ki Hitam dan Merah secara otomatis melindunginya, berubah menjadi pusaran yang dengan mudah menghilangkan kekuatan pukulannya. Tinjunya bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Ini adalah teknik pertarungan dari Ocean Wilding. Meskipun dia telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara laut, penggunaan teknik pertempuran ini menjadi lebih indah. Idiot, apa menurutmu teknik gelombang tumpang tindih milikku hanya ini? Akan saya tunjukkan betapa kuatnya sekarang. Kekuatannya seperti gelombang deras, terus menumpuk dan begelombang. Usaran di Menki secara bertahap tidak mampu menahannya. Mati. Gong Kun tiba-tiba meraung. Lengan kanannya menebal lagi, dan dia meninju punggung Li Qingshan. Apakah kamu sudah selesai bermain? Li Qingshan akhirnya berbalik. Dia mengangkat telapak tangan kirinya untuk menahan tinju Gong Kun. Melihat wajah Gong Kun yang terpelintir dan terkejut, dia memiliki keinginan untuk mengayunkan jangkar pasang surut di tangan kanannya. Dia hanya membutuhkan pukulan ringan untuk membunuh Putri Duyung ini. Bahkan Ratu Putri Duyung tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, dia menyerah setelah memikirkannya. Dia di sini bukan untuk memulai perselisihan dengan Putri Duyung Laut Selatan. Gong Kun, mundurlah. Mata Gong Yuan berbinar, merasakan perubahan mendadak pada aura Li Qingshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak. Dia terkejut dengan keberaniannya. Dia sebenarnya berani memiliki niat membunuh di depannya. Dia sombong atau tidak takut. Semua tetua saling memandang. Benar saja, gelar Li Qingshan sebagai Raja Liar bukan hanya untuk pamer. Gong Kun menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia bahkan tidak bisa menguji kekuatannya yang sebenarnya. Seolah-olah dia adalah anak nakal yang bermain-main dengan orang dewasa. Jika dia membuat marah orang dewasa, dia akan ditampar, dan anak nakal itu akan setengah mati. Selain ratu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Artinya selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi seorang kultifator hebat di masa depan. Sembilan negara memiliki banyak talenta. Gong Kun mundur sebelum menerima perintah. Dia tertegun sejenak sebelum membungkuk. Ya, dia masih dalam kondisi sok. Baru saja, ketika mata mereka bertemu, aura pembunuh melonjak ke arahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi binatang raksasa laut dalam yang menakutkan. Sekarang setelah dia sadar kembali, dia hanyalah manusia biasa dengan senyuman di wajahnya. Menurut standar para merfok, dia tidak bisa dianggap tampan, tapi dia memiliki semangat kepahlawanan yang tidak bisa diabaikan. Huff, sebagai kapten pengawal, aku tidak takut mati. Kun bodoh, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Keluar dari sini. Gong Kun hendak berjaga di samping singgah sana kristal es ketika sebuah suara terdengar di benaknya. Ekspresinya menjadi semakin aneh. Itu karena yang berbicara bukanlah orang lain, melainkan paus raksasa di bawah. Ia tidak sabar diinjak olehnya, jadi ia mengirimkan pesan telepati untuk mengusirnya. Jenderal Iblis Paus Biru ini adalah tunggangan eksklusif Ratu Putri Duyung. Ia tumbuh di Laut Selatan dan dikatakan sebagai keturunan Raja Paus Besar. Usianya sudah lebih dari 7000 tahun dan telah menyaksikan perubahan yang tak terhitung jumlahnya pada Putri Duyung Laut Selatan. Itu adalah puncak kesengsaraan surgawi kedua. Setelah melewati kesengsaraan surgawi ketiga, ia akan menjadi pelindung binatang ilahi dari Putri Duyung. Posisinya dalam suku itu sangat tinggi, dan disebut Penatua Biru. Elder Blue ini memiliki temperamen yang buruk. Biasanya, ia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendukungnya. Hari ini, Ratu sedang bepergian dan harus berdiskusi dengan para tetua sepanjang perjalanan, sehingga dengan enggan memberi mereka tumpangan. Sekarang Li Qingshan telah berdiri telentang begitu lama, dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, ia malah mengusirnya. Gong Yuan, sedalam lautan. Nama yang bagus. Li Qingshan dengan santai melemparkan jangkar itu kembali ke Gong Kun. Gong Kun memandang Li Qingshan dengan ketidakpuasan. Li Qingshan sudah menoleh untuk berbicara dengan Ratu Putri Duyung. Dia hanya bisa turun dari punggung paus tanpa daya dan menatap mata paus yang seperti danau dengan wajah penuh keluhan. Huh, kamu masih menolak mengakuinya saat aku bilang kamu bodoh. Kenapa kamu tidak melihat jangkarmu? Anak ini mungkin hanya berada pada kesengsaraan surgawi kedua, tetapi kekuatannya tidak terduga. Bahkan aku mungkin bukan lawannya, jadi apa yang membuatmu tidak senang? Dia adalah komandan White Hawk dari penjaga Hawk Wolf, dan gurunya adalah Raja Biksu dari Biara Chande Fanaga. Selama orang seperti dia tidak menentang kita secara langsung, tidak apa-apa meskipun dia sedikit kasar. Jangan bilang kamu ingin menciptakan musuh bagi kami tanpa alasan. Penatua Long berkomunikasi dengannya. Terus terang, kesopanan dan ketidak sopanan bergantung pada kekuatan. Jika manusia berbicara sembarangan, mereka harus dibunuh dan diberi pelajaran. Namun, bahkan jika Li Kingshan naik ke punggung paus dan menanyakan nama Ratu Putri Duyung, itu tetap masuk akal. Gong Kun menunduk dan melihat ada sidik jari di jangkar. Dia terkejut. Dia mengambil jangkar ini dari kapal raksasa yang tenggelam. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia menyempurnakannya hingga sebesar ini. Itu sangat kokoh, tapi dia benar-benar meninggalkan bekas di sana. Dia melihat ke belakang paus itu lagi. Di bawah bintang-bintang, sosok ria itu tiba-tiba bertambah tinggi. Nama Li Kingshan agak biasa-biasa saja, kata Gong Yuan dingin. Gong Yuan berkata dengan dingin. Meskipun dia berhasil mengenali kekuatan Li Kingshan, bukan berarti mereka bisa memperlakukan satu sama lain secara setara. Kalau begitu kamu bisa memanggilku Erlang. Aku anak kedua di keluarga, kata Li Kingshan sambil tersenyum. Jelas ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Para tetua Merfok sangat marah, tapi Ratu Merfok masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Li kecil kedua, mengapa kamu menghalangi jalanku dan menghalangi pasar laut? Li kecil yang kedua, Li Kingshan mengusap hidungnya. Dia tidak pernah mengira mulut Ratu Putri Duyung akan benar-benar sedikit mirip dengan mulut Rusin. Jika dilihat lebih dekat, meskipun sikapnya dingin dan penuh dengan martabat seorang raja, fitur wajahnya sedikit mirip dengan Rusin. Apakah dia ada hubungannya dengan Rusin? Yang dia lihat hanyalah ekspresi Gong Yuan yang semakin dingin. Heh, bagaimana bisa seorang pelayan menghalangi jalan yang mulia? Saya datang untuk memimpin jalan bagi Anda. Li Kingshan berbalik dan mengangkat tangannya. Namanya Pulau Kapal Raksasa, dan ada tiga gunung di atasnya. Namanya Gunung Tiang Awan Besar, Gunung Tiang Awan Pusat, dan Gunung Tiang Awan Raksasa. Li Kingshan memperkenalkan Gunung Tiang Awan Raksasa dan pameran laut dengan lancar. Dia telah mendengar semuanya dari Rusin pada menit terakhir, jadi ada banyak kesalahan dan kelalaian. Ekspresi seluruh merfok menjadi sangat aneh. Entah sudah berapa kali mereka mengadakan pekan raya laut, namun mereka tetap membutuhkan pihak luar untuk memperkenalkannya. Jika Anda ingin memperkenalkannya, setidaknya Anda harus bertanya lebih banyak lagi. Ada apa dengan Gunung Tiang Awan Raksasa? Sambil terkikik, Putri Duyung tertawa. Pendeta Agung itu memelototinya, dan dia segera menutup mulutnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan senyuman di matanya. Manusia ini sungguh berani. Dia sebenarnya cukup berani untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal di hadapan ratu. Dia mungkin tidak tampan, tapi dia cukup menarik. Dan, bahkan bajingan kejam itu, Gong Kun, bukanlah lawannya. Lihat ke sana, itu adalah ketua sekte gunung Cloud Mas, rekan Ji Chang Feng. Dia dikenal sebagai Raja Angin Gail, dan dia memegang bendera Feilian. Li Qingshan tersenyum pada Putri Duyung yang tertawa itu sebelum menunjuk ke peron di pantai. Sudut mata Ji Chang Feng bergerak-gerak. Li Qingshan tidak hanya tidak mengatakan hal buruk tentangnya, tetapi dia malah memujinya dengan sangat tinggi, mengatakan hal-hal seperti, Raja Angin Gail mengguncang Laut Selatan dengan kekuatannya, dan bahkan Raja Yue Selatan harus menunjukkan rasa hormat padanya. Titik-petik dua. Namun, dia merasa sangat kesal. Dia tergoda untuk mengibarkan bendera Feilian dan meledakannya kembali ke Provinsi Hijau. Li Qingshan ini, Ji Qingyu tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak bisa menahan rasa kagum padanya. Di hadapan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya dan kaum merfok di Laut Selatan, dia mampu berbicara dan tersenyum dengan nyaman di antara dua raja, tanpa kehilangan sama sekali. Ini adalah Raja Orang Liar. Diam, kami tidak membutuhkanmu untuk memperkenalkan kami. Turun, Imam Besar Putri Duyung menegur dengan marah. Li Qingshan meliriknya, Saat saya berbicara dengan Yang Mulia, sebaiknya Anda tidak menyela kami. Anda. Ji Changfeng merasa dia tidak bisa terus-terusan menonton seperti ini. Dia terbatuk ringan dan menggenggam tangannya. Rekan Gong, sudah lama tidak bertemu. Dan, teman-teman, kamu datang dari jauh, jadi aku gagal menyambutmu. Silakan masuk ke port. Dan ini, teman kecil, terima kasih atas perkenalanmu. Cukup, jangan membuat semua orang menunggu terlalu lama. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menyebut Li Qingshan sebagai teman kecil. Bentuk sapaan ini mengandung perasaan memperlakukan dirinya setara, namun juga bukan sesama yang setara. Kau terlalu sopan, kawan. Pada dasarnya aku sudah mengatakan semuanya. Karena kau tidak membutuhkanku, aku permisi dulu. Li Qingshan menggenggam tangannya pada Ji Changfeng. Meski dia sedikit terkejut, dia telah mencapai tujuannya. Pengakuan semacam ini tampak seperti judul kosong, tapi sebenarnya sangat penting. Hal itu terkait langsung dengan serangkaian rencana. Saya harus mengatakan, sebagai raja suatu ras, luasnya pikiran yang mulia jauh melampaui pikiran bajingan Su Yan itu. Tunggu, kamu sudah bertemu Su Yan. Kata Li Qingshan, dia hendak pergi ketika Gong Yuan, yang selama ini bersikap dingin, akhirnya berubah. Saya pernah bertemu dengannya sekali, tapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Gong Yuan sepertinya sedang berpikir, dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Li kecil yang kedua, kamu tetap di sini dan masuk ke pelabuhan bersama kami. Ini suatu kehormatan, tetapi jika Anda dapat mengubah cara Anda menyebut saya, saya akan masuk ke pelabuhan. Perintah Gong Yuan, dan Paus Biru berenang menuju pelabuhan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan tiba di atas kepala Paus Biru, berdiri melawan angin. Berinteraksi dengan Ratu Merfok ini jauh lebih lancar daripada berinteraksi dengan Raja Pemakan Api. Meskipun orang lain disukai oleh surga, mereka juga dipengaruhi oleh atribut unsur alami mereka, terutama tujuh ras besar orang lain. Para penjelajah malam dengan atribut Yin itu jahat dan misterius, sedangkan para pemakan api dengan atribut api sangat kejam dan mudah marah, sedangkan para Merfok dengan atribut air sedikit lebih lembut dan toleran. Tentu saja ini hanya sebagai perbandingan. Ratu Merfok sedingin es dan dalam, seperti jurang samudera. Dia jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Alasan utama mengapa dia bersedia menoleransi, kekasarannya, adalah karena kekuatan dan latar belakangnya. Pertarungan melawan sekte Myriad Poison juga memainkan peran yang menentukan. 864 Pertama kali Aguo bertemu Zhu Yan adalah setelah pertempuran ini. Zhu Yan mungkin tidak akan terlalu mudah tersinggung. Jika dia telah melampaui kesengsaraan surgawi ketiga, Zhu Yan pasti akan mendengarkan kondisinya sebagai imbalan atas kayu utong ilahi. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan langsung berselisih dengannya. Jika dia mencapai kerajaan Raja Pohon Beringin, Zhu Yan harus mempertimbangkan apakah akan membuat kesepakatan. Bahkan jika dia menolak, dia akan bersikap sopan dan menunjukkan sisi lain dari orang pemakan api. Pada akhirnya, lidah orang lemah tidak bisa dibandingkan dengan omong kosong orang kuat. Sekelompok pembudidaya yang dipimpin oleh Ji Chang Feng melihat Li Qing Shan mengendarai ikan paus di atas angin. Dia berada di titik tertinggi para merfok, seolah dia adalah karakter utama pasar laut kali ini. Nak, tidak apa-apa jika kamu berdiri di punggungku, tapi beraninya kamu berdiri di atas kepalaku. Apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Li Qing Shan sedikit terkejut. Dia mengerti bahwa yang berbicara adalah paus biru di bawah kakinya. Dia tidak bisa menahan tawa. Menghormati orang yang lebih tua adalah gagasan manusia. Jika kita berbicara tentang usia, iblis harusnya menjadi pemimpin semua makhluk hidup. Mengapa kamu diperintah oleh seorang mutan dan tidak belajar dari raja paus besar untuk menjelajahi laut dalam? Huff, lidahmu tajam. Saat pasar laut dibuka, aku akan bersaing denganmu dan melihat siapa yang lebih kuat. Kata Penatua Blue dengan marah. Tentu, Li Qing Shan tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah instruksi Gong Yuan. Dia ingin menguji kekuatan sejatinya. Hanya sebuah gelar saja tidak bisa menekannya. Namun, dia telah menyatakan rasa permusuhannya terhadap masyarakat pemakan api, jadi tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Membiarkan komandan iblis paus biru mengambil tindakan hanyalah sebuah kompetisi, bukan musuh. Huff, ayo datang dan coba. Kamu masih sangat muda, namun kamu berani berbicara tentang Raja Paus Agung. Tahukah Anda seperti apa rupa Raja Paus Agung? Meskipun Penatua Biru secara naluriah merasa bahwa Li Qing Shan tidak mudah untuk dihadapi, hatinya masih berdebar kencang ketika dia mendengar dia menyetujuinya dengan sangat menyakitkan. Saya cukup beruntung mendengar nyanyian ikan paus. Ah, kamu sungguh beruntung. Kamu juga sangat beruntung. Huff, tentu saja aku pernah mendengar lagu paus. Bukan itu yang aku bicarakan. Lalu ada apa? Kamu bertemu denganku. Berkah macam apa itu? Di masa depan, kamu bisa memberitahu orang-orang bahwa kamu pernah menggendongku dan mengobrol denganku. Orang-orang pasti akan memujimu atas keberuntunganmu. Bocah busuk, kamu berani mengolok-olokku. Apa kamu percaya aku tidak akan menjatuhkanmu sekarang? Siapa yang mengolok-olokmu? Aku serius. Serius. Penatua Biru tertegun sejenak. Kedengarannya serius, seolah menceritakan fakta yang tak terelakkan, seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Bah, aku hampir tertipu olehmu. Tunggu saja. Li Qingshan tertawa, dan tawanya bergema di seluruh teluk. Karena dia sedang berkomunikasi dengan Elder Blue, tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan. Mereka semua memandangnya dengan heran, tidak tahu apa yang dia tertawakan. Ketika paus tiba di dekat pantai, langit sudah gelap gulita. Langit berbintang di atas laut sangat cemerlang. Awan besar itu seperti pulau-pulau di lautan bintang, menutupi bulan dari waktu ke waktu dan menimbulkan kegelapan. Tidak ada satupun percikan api di pantai atau bahkan di seluruh kota tiga layar. Merfok pada dasarnya tidak menyukai api, jadi menyalakan api di hadapan mereka adalah bentuk rasa tidak hormat. Pada awalnya, hanya mereka yang mengikuti pekan raya laut yang diperbolehkan melakukannya. Setelah itu, menjadi tradisi di pulau kapal raksasa bahwa seluruh pulau dilarang menggunakan api selama pekan raya laut. Namun, teluk itu cemerlang. Sekelompok besar ikan berenang di air biru tua yang transparan. Mereka bersinar dengan cahaya hijau redup, sementara ribuan ubur-ubur bersinar dengan cahaya biru redup saat mereka melayang-layang di dalam air. Ada juga ikan aneh dengan tentakel di kepalanya yang tampak seperti lentera, serta udang yang berkelap-kelip dan berenang seperti kunang-kunang. Mereka tampak menebarkan segenggam bintang di air, menerangi laut dengan indahnya. Yang lebih mempesona lagi adalah punggung ikan paus. Mutiara laut dalam disimpan dalam keranjang yang terbuat dari koral dan rumput laut. Mereka bersinar dengan cahaya murni, putih, dan lembut. Mutiaranya beraneka warna, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keindahan. Yang paling mencolok adalah gunung karang seukuran gunung palsu. Warnanya terus berubah dengan cara yang mempesona. Paus besar itu sepertinya membawa harta karun seluruh dunia, bersaing dengan bulan cerah dan bintang di langit. Awan dan kabut naik dari permukaan laut. Para merfok berkuda di atas awan, memindahkan rangkaian hasil laut yang mempesona dari punggung paus ke awan lembut, dan melayang ke pantai bersama angin laut. Meski kaum merfok bisa menyulap kaki, kebanyakan dari mereka tidak terbiasa dengan perasaan memiliki ekor terbelah. Para murid sekte Cloud Cell datang untuk menerima mereka. Mereka bertugas mendaftarkan barang dan mengklasifikasikannya sebelum mengirimnya ke pavilion lautan langit di gunung layar awan kecil untuk dipilih orang. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah wanita duyung yang cantik. Masing-masing dari mereka adalah keindahan yang diciptakan oleh surga, tetapi semuanya indah dengan caranya masing-masing. Mereka tidak mengikuti etiket dunia manusia, tertawa dan bercanda dengan bebas, tapi mereka tidak terlihat tidak terkendali sama sekali. Mereka tampak murni dan polos. Di bawah lingkaran awan dan cahaya harta karun, teluk itu tampak seperti surga. Jangankan manusia, bahkan para penggarap pun tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Li Qingshan sudah terbiasa dengan ini, jadi dia juga kagum. Pada zaman kuno, orang lain menyebut diri mereka sebagai orang baptis. Mereka tidak sesumbar. Di mata manusia, mereka benar-benar tampak seperti dewa. Khususnya, ras seperti penjelajah malam, pemakan api, dan merfok memiliki kekuatan bawaan dan umur yang jauh melampaui manusia. Bahkan penampilan mereka sangat sempurna, membuat orang mengabaikan karakteristik ras lain. Faktanya, mereka bahkan memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan jika kecantikan manusia bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal penampilan, mereka tidak akan bisa menandingi mereka dalam hal sikap. Dari seginilai, wanita merfok ini memang merupakan barang paling berharga yang ada. Jika seorang wanita merfok dijual ke Provinsi Naga, nilainya akan lebih tinggi daripada barang di punggung ikan paus. Air mata mereka dapat diubah menjadi mutiara merfok yang berharga, mata mereka dapat dibuat menjadi mutiara giyok kental yang tak ternilai harganya, sisik mereka adalah bahan obat yang berharga, dan bahkan ekor mereka adalah makanan yang sangat lesat. Itu adalah hidangan yang tidak boleh dilewatkan dalam jamuan makan istana kekaisaran. Demi mencicipi daging merfok yang paling lesat, beberapa pengunjung yang paling teliti akan memenjarakan wanita merfok di nampan hujan khusus sebelum menggunakan bila es yang sangat tajam untuk mengiris potongan daging yang sangat tipis, langsung memakannya tanpa menambahkan bumbu apapun. Dinginnya bila es akan membekukan luka, mencegahnya mengeluarkan darah. Para wanita merfok harus tetap sadar. Mereka tidak hanya harus menanggung rasa sakit kematian dengan ribuan luka, tetapi mereka juga harus menanggung rasa sakit mental yang luar biasa, membuat mereka menangis putus asa. Suara air mata mereka yang jatuh ke nampan batu giyok adalah musik terindah di dunia. Kemudian, mereka mengagumi sosok dan penampilan cantik para merfok, sehingga para pengunjung dapat menikmati berbagai indera penglihatan, pendengaran, dan rasa. Hidangan ini disebut, mutiara mengalir di bulan terang. Saat itu, Li Qingshan hanya bisa menghela nafas ketika mendengar hal itu, jika kamu tidak berhati batu, bagaimana kamu bisa memakannya, apalagi menikmatinya. 865 Meskipun orang lain dan manusia memiliki pendapat yang sama, kebencian mereka terhadap satu sama lain begitu dalam hingga melampaui kebencian mereka terhadap Dasmon yang memakan manusia paling banyak. Itu mungkin karena Daemon tidak bisa mengetahui banyak hal dari makan, dan dibunuh serta dimakan adalah kejadian biasa. Yang lebih mengejutkan Li Qingshan adalah sikap Rusin. Sama seperti perasaannya terhadap kaumnya sendiri, dia sangat acu-ta'acu terhadap merfok seolah-olah dia tidak memperlakukan dirinya sebagai merfok sama sekali. Di saat yang sama, dia juga tidak memperlakukan dirinya sebagai manusia. Berpikir sampai di sana, Li Qingshan melihat sekeliling pantai, tetapi dia tidak menemukan jejak Rusin. Mereka sudah berpisah, jadi dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Namun, dia juga tidak khawatir. Dengan perlindungan leluhur racun segudang, dia pasti tidak akan berada dalam bahaya. Durasi pekan raya laut merfok juga tidak ditentukan. Bisa jadi hanya satu malam atau beberapa hari. Kali ini, Gong Yuan datang sendiri, jadi mungkin akan memakan waktu lebih lama, jadi dia tidak takut ketinggalan. Nak, kita sudah sampai di pantai. Kenapa kamu tidak turun? Penatua Blue kehilangan kesabaran. Dia mengayunkan ekornya dan menimbulkan gelombang besar. Gong Yuan telah turun dari punggung paus bersama para tetua, saat ini bertemu dengan Jichang Feng di peron. Keduanya melirik dari waktu ke waktu. Hanya Li Kingshan yang tetap berdiri di atas paus biru besar itu, seolah sedang menunggu sesuatu. Dia tersenyum pada Jichang Feng dan Gong Yuan sebelum menyilangkan kaki dan menepuk kepala mulus si tua biru. Jangan terburu-buru. Aku sedang menunggu seseorang. Tes, nak, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai tungganganmu? Lepaskan aku sekarang juga. Jika bukan karena tetua biru takut mengganggu pekan raya laut, dia akan berusaha sekuat tenaga melawan Li Kingshan sekarang. Saat dia mengatakan itu, sosok lain terbang dari pegunungan Cloud di Cakrawala. Sasarannya adalah kepala si tua blue. Mari kita lihat siapa lagi yang berani datang. Eh, gadis kecil yang cantik sekali. Penatua biru terkejut sesaat. Dia lupa untuk marah dan membiarkan Little N mendarat di atas kepalanya. Itu adalah, sinar cahaya melintas di mata Jichang Feng. Ketika dia masih muda, dia juga sangat pilih-pilih dan genit. Sekarang setelah dia mencapai usia ini, meskipun dia telah lama membuang pemikiran ini dari sembilan langit dan berpikir bahwa dia telah melihat semua jenis keindahan, dia tidak akan lagi terpana olehnya. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya ada keindahan di dunia ini. Ada begitu banyak talenta di sembilan prefektur. Jikinyu dan para penggarap lainnya dengan ketenangan yang lebih lemah bahkan lebih tercengang, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Gadis Putri Duyung memang cantik, tapi dibandingkan dengan dia, itu seperti perbedaan antara Mutiara dan Bulan. Mereka tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kemegahan. Dia tidak mengenakan aksesoris apapun, seolah-olah hanya ada dua warna, hitam dan putih. Rambutnya hitam, matanya putih, dan kulitnya seputih salju. Dia bahkan lebih baik dari Ratu Putri Duyung. Dia N kecil. Baru saja, Auman naga keluar dari mulutnya. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih muda dari Li Qingshan. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Budidaya seperti itu sungguh menakutkan. Meskipun sebagian besar manusia biasa-biasa saja, dengan jumlah miliaran orang, seorang jenius kadang-kadang akan muncul, dan bahkan dewa pun akan tertinggal dalam debu. Begitulah cara mereka menyatukan sembilan prefektur. Gong Yuan berpikir dalam hati, tetapi apakah murid Buddha juga mengembangkan seni pesona? Ini tidak sesederhana seni pesona. Meskipun jalan tulang putih dan keindahan luar biasa mengandung banyak teknik seperti penempaan artefak dan alkimia, tidak ada yang namanya seni pesona. Ia memperoleh jalan hidup dan mati, penampakan kehampaan. Keindahan luar biasa sebagai warna, tulang putih sebagai kekosongan. Dua kata, keindahan luar biasa, mengandung puncak keindahan di dunia fana, dan baru kemudian dapat mencerminkan kekosongan tulang putih. Itu bukanlah seni pesona, tapi jauh melampaui semua seni pesona lainnya. Itu bermula dari inti, langsung menyasar hati seseorang. Orang-orang dari Menara Pedang memang lambat. Ini mungkin yang disebut unjuk kekuatan lagi. Huff, menurutmu akulah yang memohon padamu. Jika kamu begitu baik, jangan datang. Li Qingxian menemukan topeng perunggu dan menyuruh Little N memakainya. Lalu, dia berseru ke langit, Yu Wu Feng. Menara Pedang Laut Selatan pada awalnya hanyalah pion. Bukannya dialah yang meminta bantuan kepada penguasa Menara Pedang, jadi ada baiknya mereka tidak datang untuk membuat masalah baginya. Yu Wu Feng berdiri di langit dan menatap ke arah Menara Pedang Laut Selatan, tapi dia tidak melihat kilatan pedang pun terbang di atasnya. Ketika dia mendengar panggilan Li Qingxian, dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan tiba di hadapan Li Qingxian, tetapi dia tidak mendarat di atas paus itu. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Apa perintahmu, Rajaku? Tidak baik terus menunggu seperti ini. Kakak di bawah sudah tidak mau. Jika tuanmu ingin datang, dia akan datang secara alami. Ayo pergi ke darat dulu, kata Li Qingxian. Ya, kata Yu Wu Feng. Kamu adalah Yu Wu Feng. Penatua Blue berseru kaget. Meskipun mereka hanya bertemu sekali beberapa tahun yang lalu, seberkas cahaya putih dan rambut putih itu meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak mengira Penatua Biru masih akan mengingatku. Yu Wu Feng tersenyum. Setelah Little N mengenakan topeng, dia baru saja menimbulkan gelombang kekecewaan. Kemunculan Yu Wu Feng langsung menimbulkan keributan yang semakin besar. Itu benar-benar dia, pendekar Pedang Fokbo, Yu Wu Feng. Bukankah dia mengkhianati paviliun Pedang Laut Selatan? Kenapa dia masih berani datang ke Laut Selatan? Informasimu terlalu ketinggalan zaman. Ini adalah rencana paviliun Pedang Laut Selatan. Mereka ingin dia merebut Gunung Safage. Namun, mereka tidak pernah mengira Li Qingxian ini akan ikut campur. Dia tidak hanya gagal menjadi Raja Orang Liar, tapi dia bahkan tersesat di dalamnya. Yu Wu Feng menghela nafas ketika mendengar diskusi ini. Ketika dia menoleh ke belakang, ada beberapa wajah yang familiar di antara para pembudidaya Laut Selatan di pantai. Tadi, dia tidak mau turun karena terlalu banyak wajah familiar di bawah. Namun, dia kini tenang, mengatupkan tangannya dari jauh untuk menunjukkan bahwa dia telah bertemu mereka. Hampir semua penggarap membalas salam dari jauh. Dalam hal reputasi di kalangan para pembudidaya Laut Selatan, Yu Wu Feng jauh lebih terkenal daripada Li Qingxian. Dia pernah menjadi seorang jenius yang hebat di masa lalu, menggunakan Pedang Fokbo dan menjelajahi Laut Selatan sendirian. Dia telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu. Setelah itu, dia mengkhianati pavilion Pedang Laut Selatan dan menjadi penguasa gua pertama di Gunung Safage, yang menambah legendanya. Sekarang setelah dia kembali ke Laut Selatan, Pedang Fokbo masih sama, namun budidayanya telah meningkat. Dia hanya tinggal selangkah lagi, yang seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Namun, dia telah terikat oleh gulungan sumpah darah dan menjadi budak orang lain. Bagaimana mungkin orang tidak mengeluh secara emosional? Beberapa teman lama Yu Wufeng berjalan mendekat begitu mereka melihatnya, tetapi ketika mereka melihatnya menyebut Li Qingxian sebagai raja dan berdiri diam di belakangnya, mereka semua berhenti dan ragu-ragu. Mereka merasa sangat berkonflik di dalam. Mereka lebih suka jika mereka belum pernah melihat ini. Wu Feng, kamu cukup populer di Laut Selatan, Li Qingxian tersenyum. Rajaku, jangan lihat keadaanku sekarang. Aku juga pernah menjadi pendekar pedang. Dengan pedang sepanjang satu meter ini, saya menyelamatkan orang dari bahaya, kata Yu Wufeng. Kata Yu Wufeng. Setelah mengalami berbagai hal, dia telah menerima Li Qingxian dengan sepenuh hati. Khususnya, nasib leluhur racun segudang sangat mengembirakannya. Dia tidak lagi mempertimbangkan untuk bermusuhan dengan Li Qingxian lagi. Ini bukan karena dia takut dengan kekuatan Li Qingxian. Sebagai seorang kultifator pedang, jika dia tidak memiliki karakter yang teguh dan pantang menyerah yang lebih memilih patah daripada membungkuk, mustahil baginya untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Dia menerima Li Qingxian karena kekaguman dan pengakuan. Iya, bagiku kamu tidak tampak seperti seorang penggarap iblis. Jangan khawatir, bahkan jika tuanmu tidak datang, aku akan menghapus sumpah darah di masa depan. Li Qingxian menepuk pundaknya. Seseorang seperti dia tidak mengambil inisiatif untuk bermusuhan dengannya, dia juga bukan seorang penggarap iblis yang bersalah atas kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika memungkinkan, Li Qingxian bersedia membiarkan dia melanjutkan jalur kultifasi. Kalau begitu, terima kasih, Rajaku. Jika saya cukup beruntung untuk menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, saya pasti akan membalasnya. Yang paling ditakuti Li Qingxian adalah Li Qingxian akan menggunakan gulungan sumpah darah untuk menekannya selama sisa hidupnya. Tiba-tiba menerima janji ini, dia terkejut. Dia tahu bahwa Li Qingxian bukanlah orang yang mudah menepati janjinya, jadi dia tidak bisa tidak mengagumi keluasan pikirannya. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka tidak berguna bagi Li Qingxian, mereka tidak akan pernah membiarkannya begitu saja, takut dia akan membalas dendam setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Namun, Li Qingxian tidak takut. Luasnya pikiran dan keberaniannya berasal dari keyakinan mutlak. Begitu dia mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, bahkan jika Yu Wufeng berselisih dengannya, yang harus dilakukan hanyalah membunuhnya dengan satu pukulan. Saya harap ini bukan balas dendam. Li Qingxian tersenyum. Dia percaya pada wawasannya sendiri. Sebagai seorang kultifator pedang jenius, Yu Wufeng bukanlah orang yang picik seperti itu. Jika Genleman of Heavenly Blue Bear atau kultifator iblis lainnya berada di posisinya, dia tidak akan pernah melakukan ini. Bahkan jika itu hanya janji, itu mungkin hanya gertakan. Tidak pernah. Aku bersumpah dalam hati pedangku bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Sebenarnya, kita tidak seharusnya menjadi musuh sejak awal. Itu semua hanya kebetulan dan takdir. Namun, hal tersebut belum tentu berarti buruk. Saya sedang terburu-buru untuk kembali ke pavilion South Sea Swat, jadi sebenarnya, kemungkinan saya menjalani kesengsaraan tidak besar. Mungkin ini adalah keberuntunganku karena aku telah menerima pukulan ini dan menjadi sedikit lebih marah. Saya hanya berharap kita dapat berbicara secara setara ketika saatnya tiba. Aku tidak perlu memanggilmu raja lagi, kata Yu Wufeng dari lubuk hatinya. Jika dia mengesampingkan konflik mereka, semua yang telah dilakukan Li Qingshan di Provinsi Kabut, menaklukkan penguasa gua Gunung Safage, menyapu iblis di selatan, menghancurkan kultus racun segudang, dan membantai seratus ribu dukun pemakan tulang, adalah tidak sah. Semua hal yang ingin dia lakukan tetapi tidak bisa. Bahkan jika dia menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan menjadi seorang kultifator pedang yang hebat, dia tidak akan mampu menaklukkan leluhur racun segudang, dia juga tidak akan cukup berani untuk berselisih dengan raja dukun pemakan tulang. Jika dia punya pilihan, dia akan sangat bersedia berteman dengan Li Qingshan. Tentu, sebenarnya aku tidak ingin menginjak-injak orang lain dan menyalahgunakan wewenangku, tapi ada beberapa orang yang tidak akan memperlakukanmu sebagai manusia jika kamu tidak menginjak-injak mereka. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Karena dia pernah menunggangi punggung saudara sapi, dia menolak menundukkan kepalanya kepada siapapun. Justru karena dia telah menyaksikan kekuatan saudara sapi maka dia memahami betapa jauhnya sembilan surga, itulah sebabnya sangat sulit baginya untuk mengembangkan mentalitas seorang yang disebut ahli yang memperlakukan manusia seperti semut. Melihat ke bawah dari atas, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Dia baru saja mendapatkan kekuatan, namun menurutnya dia mengesankan, bertindak sangat tinggi dan perkasa. Bahkan dia sendiri menganggapnya memalukan. Dia hanya berdiri di hadapan Ratu Merfolk dan mengucapkan beberapa patah kata dengan normal, namun dia dicap sebagai orang yang sombong. Dia hanya menelpon Zhu Yan, namun dia telah diejek tanpa kendali. Siapa yang sombong di sini? Yu Wufeng merasa malu. Jika dia berbicara dengan Zhu Yan secara setara di masa lalu, semuanya tidak akan pernah berakhir seperti ini. Dia yakin dengan kekuatannya dan memiliki keunggulan geografis, jadi dia tidak menganggap serius Li Qingxian sama sekali. Dia bahkan menyalahkannya karena merusak rencananya di Gunung Safage. Pada akhirnya, dia hanya berpikir untuk berteman dengannya setelah diinjak-injak, yang pada dasarnya menjawab apa yang dia katakan. Turun ke sini. Penatua Blue menjadi marah. Bukannya aku sedang membicarakanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan turun sekarang juga. Li Qingxian tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mengatakan itu dari kepala Penatua Blue, dia benar-benar menunjuk pada seorang pria botak dan memarahi seorang biksu. Dia terlibat saat dia tidak melakukan apapun. Rumor tersebut memang benar adanya. Kultifasinya saat ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang saya perkirakan. Dia benar-benar jenius dalam bidang pedang. Siapa yang bisa menyerah begitu saja pada murid seperti itu? Jika sekte saya memiliki penerus seperti itu, saya mungkin harus menyetujui kondisi apapun yang diajukan Li Qingxian. Itu akan cukup untuk memastikan sekte Cloud Cell tetap berkuasa selama satu milenium. Ye Duan Hai sedang sakit kepala. Saat Ji Changfeng merenung, dia menatap Ji Qingyu dengan penuh arti. Ji Qingyu terbang. Saya Ji Qingyu. Saya berada di bawah perintah ketua sekte untuk mengundang kalian bertiga ke peron. Mau tak mau dia melirik ke arah Little N lagi, bertemu Yu Tong di balik topeng perunggu sebelum segera mengalihkan pandangannya. 866. Sepertinya tuanmu masih cukup memedulikanmu, kata Li Qingxian pada Yu Wu Feng sambil tersenyum. Yu Wu Feng tanpa sadar mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya dan mendengus hampir tak terdeteksi. Itu adalah tuannya. Sinar cahaya pedang yang megah dan gemerlap seperti bintang sepertinya juga menyadari keberadaan Yu Wu Feng. Tiba-tiba ia melaju seperti bintang jatuh yang membelah langit, meninggalkan jejak cahaya yang panjang saat terbang di atasnya. Semua orang di pantai mengangkat kepala dan menatap turunnya bintang tersebut. Cahaya cemerlang dengan cepat meluas dalam pandangan mereka, dan dalam sekejap mata, bintang itu mendarat dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Dia memiliki janggut keabu-abuan dan mengenakan jubah besar. Dia mengenakan mahkota tinggi di kepalanya yang dihiasi ornamen emas gelap. Lengan bajunya yang lebar terlipat di depan dadanya, dan dia memegang pedang sederhana di tangannya. Dia dan pedangnya memancarkan aura yang keras dan mematikan. Dia adalah penguasa pavilion pedang, Ye Duan Hai. Menguasai, Yu Wu Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut dengan satu kaki, bersandar pada pedangnya dengan tangan kanannya. Bangkit, Ye Duan Hai sangat tegas hingga dia hampir kedinginan. Dia bahkan tidak punya niat membantu Yu Wu Feng berdiri. Namun, pedang pemecah laut di tangannya dengan jelas bergetar, menunjukkan kekacauan batinnya. Aku tidak berguna dan telah mengecewakanmu. Tolong hukum aku, Tuan. Yu Wu Feng menunduk. Pedang fokbo di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya putih. Kultifasimu baik-baik saja. Kamu tidak menyanyiakan tahun-tahun ini. Setelah kamu kembali, pergilah ke pavilion hukuman pedang dan terima hukumanmu. Ya, Yu Wu Feng berdiri. Baru sekarang Ye Duan Hai mengalihkan pandangannya dari muridnya. Kultifator pedang hebat yang penuh dengan tekat ini bahkan tidak menyanyiakan satu momen pun untuk melihat Gong Yuan dan Ji Chang Feng. Dia segera mengunci Li Qing. Kamu adalah Li Qing San. Li Qing San merasa seperti dia telah ditebas oleh pedang kemanapun pandangannya lewat. Dia hanya berjarak sepuluh langkah dari Ye Duan Hai. Bahkan bagi pendekar pedang fana, ini adalah jarak yang mematikan, apalagi salah satu dari sedikit pembudidaya pedang terhebat di dunia. Pembudidaya pedang memiliki pedang sebagai jantungnya. Bahkan jiwa mereka yang baru lahir pun adalah pedang yang baru lahir. Jalur serangan mendominasi dunia. Pada tingkat kultifasi yang sama, penanam pedang pada dasarnya dapat mengalahkan penanam lainnya sepenuhnya. Seolah-olah pedang tiada taraf ditaruh di leher Li Qing San. Hanya dengan berpikir, dia akan dipenggal. Namun, Li Qing San sepenuhnya percaya bahwa Ye Duan Hai sangat ingin melakukan itu. Tidak ada seorangpun yang suka diancam, terutama oleh orang yang lemah. Li Qing San sangat senang karena dia telah melawan leluhur racun segudang di masa lalu dan bukan yang sebelumnya. Dia mungkin akan meledakkan suat Naschen miliknya tanpa ragu sedikitpun dan menjatuhkannya bersamanya. Itu benar, Li Qing San balas menatap tanpa rasa takut, senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Jika perasaan menatap mata ratu merfok sangat nyaman bagi penyuruh, maka inilah ritme yang paling disukai iblis harimau. Musuh yang kuat, menekan niat membunuh, dan ancaman mematikan. Saat dia melihat Li Qing San, Ye Duan Hai tahu bahwa situasinya menyusahkan. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Li Qing San adalah salah satu dari sedikit orang yang berani dan tegas di dunia. Dia tidak akan mudah diancam. Ketika dia mengatakan itu, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Anak ini tidak takut melawanku. Dia bahkan sepertinya menginginkannya. Ini sama sekali tidak bisa dipalsukan. Namun, sudah sangat jarang bagi seorang kultifator kesengsaraan surgawi kedua untuk mempertahankan semangat juangnya ketika dia menghadapi seorang kultifator pedang yang hebat. Ada apa dengan semangat juangnya yang semakin bersemangat? Apakah dia benar-benar tidak takut mati, atau apakah dia punya rasa percaya diri? Rencana Ye Duan Hai adalah menahan Li Qing San secara langsung dan mencari gulungan sumpah darah. Itu sederhana dan mudah. Bahkan jika dia tidak dapat menahan Li Qing San tepat waktu, dia menolak untuk percaya bahwa Li Qing San akan sangat tidak menghormati hidupnya sehingga dia benar-benar akan mencoba menjatuhkannya bersamanya. Namun, ketika dia melihat bagaimana perilaku Li Qing San, dia tidak bisa menahan keraguan. Namun, itu hanya sepersekian detik. Pikirannya segera pulih dari ketenangannya, hampir sedingin es. Faktanya, dia bahkan mengabaikan kekhawatirannya terhadap murid kesayangannya dan menangani masalah tersebut dengan rasionalitas mutlak. Pedang yang membelah laut akan segera terhunus. Pertempuran akan segera terjadi. Sesosok tiba-tiba berdiri di antara dia dan Li Qing San. Tuan, mohon pertimbangkan kembali. Setelah menerima janji Li Qing San, Yu Wufeng merasa lebih nyaman. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan paviliun Pedang Laut Selatan menjadi musuh Li Qing San. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya dia sebagai musuh. Ye Duan Hai mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun yang mengenal seorang murid lebih baik daripada seorang guru. Muridnya ini bukanlah seseorang yang takut mati. Dia tidak akan mundur dari pertaruhan ini hanya karena nyawanya dalam bahaya. Sangat bagus. Ye Duan Hai melontarkan dua kata itu seolah-olah itu adalah emas sebelum berbalik dan berjalan menuju peron. Hal ini ada hubungannya dengan muridnya, serta masa depan seluruh paviliun South Sea Swat. Setelah menerima peringatan yang begitu jelas, dia tidak akan bersikeras untuk mengambil risiko. Dia siap memikirkan tindakan balasan dan mengamati situasinya. Bukannya Li Qing San dan Yu Wufeng ada di sini, jadi situasinya tidak bisa bertambah buruk. Dia yakin akan hal itu. Tatapannya berhenti sejenak pada Little N. Dia sudah menebak identitasnya, dan dia merasakan niat pedang yang dalam dan tidak dapat diprediksi. Dengan usianya, mustahil baginya untuk memiliki niat pedang seperti itu. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang kultifator pedang. Apakah dia menyembunyikan pedang berharganya? Indranya sangat akurat, tapi itu bukan karena dia telah menemukan keberadaan pedang pembunuh Buddha. Setelah Li Qing San menyerah di jalur pedang, dia memberikan kaligrafi tiga absolut kepada N kecil untuk disempurnakan. Mereka saling melengkapi. Li Qing San menganggup ke arah Yu Wufeng, menunjukkan bahwa dia bisa bergerak dengan bebas. Dia menunjukkan sedikit rasa terima kasih saat dia mempertimbangkan kata-katanya, mempertimbangkan bagaimana dia harus memberitahu tuannya. Lagipula, gulungan sumpah darah telah hadir. Jika dia secara tidak sengaja membocorkan rahasianya, sumpah darah bukanlah bahan tertawaan. Dia akhirnya mencapai langkah ini setelah melalui banyak kesulitan, dan dia sudah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Jika dia kehilangan nyawanya karena satu kata yang ceroboh, itu akan menjadi lelucon terhebat di dunia. Hidupnya baik-baik saja, tapi begitu dia dikutuk sampai mati oleh gulungan sumpah darah, pavilion pedang laut selatan pasti tidak akan berhenti sampai Li Qing San mati. Dia akan menjadi orang berdosa di pavilion South Seas World. Dia hendak menyusul Ye Duan Hai ketika seruan kejutan dan kegembiraan terdengar di telinganya, kakak senior. Wu Feng. Peng Jing Ni dan murid pavilion pedang lainnya segera mengepung Yu Wu Feng. Li Qing San dan N kecil saling bertukar pandang. Selama Ye Duan Hai tidak berselisih dengan mereka begitu mereka bertemu, kemungkinan mereka mengambil tindakan akan sangat berkurang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Yang paling penting, dia tidak memiliki konflik mendasar dengan pavilion South Seas World. Dia tidak berencana menggunakan Wu Feng untuk mengancam Ye Duan Hai. Ini hanya sebuah kesepakatan. Saya telah menangkap murid Anda dalam pertempuran hidup dan mati, dan dia mengetahui banyak rahasia saya. Tentu saja, tidak mungkin Anda mengambilnya kembali begitu Anda membuka mulut. Masuk akal bagi Anda untuk membayar sedikit harga. Jika Ji Chang Feng atau Ratu Merfok yang membuat kesepakatan ini, itu akan menjadi hal yang normal. Ye Duan Hai tidak akan bersikap seperti ini sama sekali. Sebaliknya, dia akan bernegosiasi sejak awal. Akibatnya, inti permasalahannya tetap pada, kesetaraan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultivasi Anda telah meningkat. Peng Jing Ni menonjol dari kerumunan dan berinisiatif menyambut Li Qing Shan. Meskipun Li Qing Shan telah menyembunyikan Daemon Ki-nya, dia tidak dengan sengaja menekan Ki Iblis dari hati Iblisnya. Setelah meledak dan mengembun berkali-kali, hati Iblisnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 867 Setidaknya tidak terlalu lambat, saya hanya tidak pernah menyangka janji masa lalu hanya akan terpenuhi sekarang. Li Qing Shan teringat kembali ketika Peng Jing Ni dan Kian Liang Mu mengunjungi Gunung Safage bersama-sama. Sebelum dia menyadarinya, beberapa tahun telah berlalu. Jika ini lambat, maka tidak ada yang cepat di dunia ini. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menyapu para penggarap Iblis di selatan, mengalahkan sekter acun segudang, dan membantai suku pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini siapa yang tidak mengetahui nama Raja Liar di Provinsi Kabut? Saya hanya berharap kita bisa mencapai kesimpulan yang memuaskan hari ini, kata Peng Jing Ni dari lubuk hatinya. Mungkin tidak ada yang menyangka Li Qing Shan akan bangkit secepat itu. Itu tergantung pada apakah Tuhanmu menganggapku serius atau tidak. Li Qing Shan tersenyum. Siapa yang bisa menganggap enteng Raja Liar yang perkasa? Peng Jing Ni menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Keduanya berbincang dengan gembira, namun para tetua dan murid paviliun pedang laut selatan di belakang mereka tidak begitu ramah. Banyak dari mereka menunjukkan permusuhan di mata mereka. Li Qing Shan tidak hanya menghancurkan rencana paviliun pedang laut selatan, tetapi dia bahkan memperbudak Yu Wu Feng, memaksa penguasa paviliun pedang untuk memimpin semua orang ke pulau kapal raksasa. Jelas sekali suasana hati mereka sedang tidak baik. Beberapa tetua yang lebih tua masih mampu menjaga wajah tetap lurus, namun murid yang lebih muda tidak pandai menjaga ketenangan mereka. Jika Peng Jing Ni tidak segera menyatakan pendiriannya, mungkin beberapa dari mereka tidak akan mampu menahan diri untuk tidak mengejek Li Qing Shan, yang akan menyebabkan lebih banyak kemunduran dalam hidup mereka. Yu Wu Feng melihat ini dan menganggup pada dirinya sendiri. Kakak laki-laki Peng telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik sebagai kakak laki-laki pertama. Tuan, panggil Ji Qing Yu dengan hati-hati dari samping. Aku sudah membuatmu menunggu. Kami akan berangkat sekarang juga. Li Qing Shan tiba di peron bersama Little N dan mengatupkan tangannya. Aku sudah lama mendengar nama besar Raja Angin Gail. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, reputasimu benar-benar sesuai. Aku akan mengganggumu selama beberapa hari ke depan. Raja Liar telah menghiasi sekte layar awan dengan kehadiranmu. Mohon tunggu sebentar. Barang kali ini cukup banyak. Ji Chang Feng membalas isyarat itu dengan sopan, memperlakukan Li Qing Shan secara setara. Meskipun ada banyak hal, sepertinya tidak ada sesuatu yang sangat berharga. Barang-barang di punggung paus secara alami tak ternilai harganya bagi para pembudidaya biasa, tetapi Li Qing Shan tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, dia tahu bahwa barang yang benar-benar berharga tidak akan ditempatkan di luar, tetapi di dalam cincin sumeru dan kantong seratus harta karun. Itu sangat aneh. Mungkinkah dua penggarap hebat dan Ratu Merfok ada di sini hanya untuk melihat barang-barang umum ini? Leluhur racun segudang memiliki hak untuk melakukannya, tetapi menurut rencana, leluhur racun segudang tidak akan pernah muncul di saat seperti ini. Hal ini jelas tertuang dalam surat kunjungannya. Dan, Master Pavilion Pedang pasti tidak akan mau menunggu. Setelah berbicara sedikit dengan Gong Yuan dan Ji Chang Feng, Ye Duan Hai tiba di tepi peron sendirian dengan pedangnya. Dia sedang berbicara dengan Yu Wu Feng. Dia sangat serius, tapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan sama sekali. Saat pameran laut dibuka, rekan Daois secara alami akan melihatnya. Namun, rekan Daois mungkin tidak mengetahui hal ini, Ji Chang Feng berhenti sejenak. Kali ini, Kepala Pelayan Istana Raja Yue, Tuan Ram, ah, bukankah dia ada di sini? Yue Wang Fu Li Qing San mengangkat alisnya. Ini tidak sesuai ekspektasinya. Dia tidak tahu apakah hal itu akan mempengaruhi rencana atau tidak. Apapun, bagaimana dia bisa menghitung segala sesuatu dalam hidup. Dia hanya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Di langit utara, segunung awan bergerak melawan angin. Tiba-tiba, sebuah kapal besar menerobos tumpukan awan, melaju di bawah sinar bulan yang bersinar dengan cahaya perak. Kapal yang sangat besar, Li Qing San terkejut. Kapal besar itu panjangnya sekitar 3.000 meter, dan agak mirip dengan kapal Soaring Dragon. Garisnya bahkan lebih tajam dan halus, dan 10 kali lebih besar dari kapal Soaring Dragon. Ia melayang di langit seperti pedang dewa. Hem, itu adalah Raja Naga Perak. Jangan tertipu dengan ukurannya. Jika ia terbang dengan kecepatan penuh, ia tidak akan lebih lambat dari pedang Master Pavilion Ye. Ji Chang Feng terkejut sebelum memperkenalkannya sambil tersenyum. Namun, Li Qing San dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresinya tidak lagi riang seperti baru saja, sementara tatapan Gong Yuan menjadi sedikit lebih dingin. Ye Duan Hai berhenti berbicara dengan muridnya dan menatap Raja Naga Perak yang datang. Dia tidak membantah perkataan Ji Chang Feng. Paviliun Pedang Laut Selatan relatif dekat dengan Provinsi Kabut, namun mereka selalu menjaga independensinya. Ye Duan Hai juga bukan tamu terhormat. Sekte Cloud Cell terisolasi di lautan, jadi mereka hanya perlu menjaga hubungan baik dengan Merfok di Laut Selatan. Kecil kemungkinannya mereka akan menaruh perhatian pada Raja Yue Selatan. Adapun Merfok, tidak perlu menyebutkannya. Mereka selalu membenci manusia, dan sepertinya mereka pernah bentrok dengan tanah milik Raja Yue Selatan dalam sejarah. Mereka bertiga adalah sosok yang sangat kuat di dunia. Melawan seorang pengurus, seorang kultifator inti emas yang merupakan seekor domba jantan atau betina, mereka semua harus bersikap serius. Pengaruh Raja Yue Selatan terlalu besar. Oh, aku lupa memasukkan diriku sendiri. Saya seorang kultifator jenius dari kubu musuh, dan saya jelas-jelas menolak menjadi tamu terhormat di kediaman Raja Yue Selatan. Meskipun Raja Pohon beringin menjaga keadaan, Raja Yue Selatan jelas tidak terlalu menyukaiku. Kalau begitu, kita semua disebut orang luar. Ketika Li Qingshan memikirkan hal itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam. Keyakinan orang-orang ambisius sepanjang sejarah adalah, jika kamu tidak bekerja untukku, kamu akan dibunuh olehku, dan bagaimana aku bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidurku. Menurut analisis Raja Pohon beringin mengenai situasi di Provinsi Kabut, tanah milik Raja Yue Selatan sudah mulai mengumpulkan kekuatan komunitas budidaya di Provinsi Kabut untuk bersiap menghadapi perang yang semakin dekat. Saat ini, ada sekelompok, orang luar, yang cukup kuat di selatan, atau bahkan, oposisi potensial. Raja Yue Selatan pasti akan sangat tergoda untuk membuat mereka semua lenyap. Dan melalui pekan Raya Laut Merfok, mereka kebetulan berkumpul bersama. Raja Naga Perak semakin mendekat. Itu jelas merupakan benda mati, namun memberikan tekanan yang besar. Setelah Ji Changfeng mengatakan itu sangat cepat, dia kehilangan minat untuk berbicara. Namun, Li Qingshan tahu bahwa kapal Soaring Dragon biasa tidak terkenal karena kecepatannya. Sebaliknya, mereka terkenal karena pertahanannya yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Dia ragu apakah mereka bisa menghapus benda ini meskipun mereka bekerja sama. Hanya satu orang yang mengetahui jawabannya di antara semua orang yang hadir. Itu bukan Ji Changfeng, Gong Yuan, atau Ye Duan Hai, tapi Little N, sebagai tanah milik Raja di Provinsi Hijau juga memiliki Raja Naga Merah yang serupa. Dan jawabannya adalah, sama sekali tidak. Ini adalah mesin perang yang diciptakan oleh para penggarap Mohisme setelah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan bahan yang dapat digunakan untuk menempa banyak harta karun misterius. Dibandingkan dengan kapal Soaring Dragon biasa, itu seperti perbedaan antara penggarap Naschen Sol dan penggarap Yayasan Pendirian. Tujuannya bukan untuk berurusan dengan kultifator individu, tapi untuk menghancurkan sekte. Jika Raja Naga Perak melancarkan serangan, formasi pelindung sekte Cloud Cell pasti akan jatuh. Satu tembakan dari meriam utama Dragon Sroar sudah cukup. Sama seperti kapal Soaring Dragon biasa yang dilengkapi dengan sejumlah besar tentara boneka, Raja Naga Perak juga demikian. Mungkin ada, Raja Boneka, di sana, dan bahkan mungkin ada lebih dari satu. Ditambah dengan harga untuk mempekerjakan para penggarap Mohisme yang hebat, bahkan sekte besar pun tidak akan mampu membelinya, apalagi seorang penggarap tunggal. Hanya tanah milik Raja yang menguasai seluruh provinsi yang memiliki kekuatan, tapi mereka hanya bisa menciptakan satu wilayah saja. 868. Jika situasinya tidak bagus, kami akan mundur. Li Qingshan diam-diam memanggil N kecil. Suara mendesing. Dia mencoba menggunakan penyuruh untuk merasakan sekeliling, tetapi dia tidak dapat merasakan bahaya apapun. Namun, dia juga tidak berani gegabuh. Jika Raja Yue Selatan benar-benar bertekad untuk melenyapkan mereka, dia pasti akan mengacaukan rahasia surgawi. Raja Naga Perak perlahan melambat dan berhenti dengan kokoh di langit di atas pulau kapal raksasa, menimbulkan bayangan besar di atasnya. Semua orang di pulau itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia merasakan dua aura yang sangat familiar. Mengapa mereka berada di Raja Naga Perak? Tiga sosok turun dari atas. Yang di tengah adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berpakaian seperti seorang sarjana. Bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang tanduk kambing melengkung di kepalanya, yang jelas memiliki garis keturunan Dasmon. Julukan Pak Ram, Ram sebenarnya sesuai dengan namanya. Di sebelah kiri dan kanan kepala penjaga tanah milik Raja Yue Selatan ada dua orang yang sangat dikenal oleh Li Qingshan, leluhur racun segudang dan rusin yang bertopeng. Ini berbeda dari rencananya. Namun, setidaknya mereka tidak langsung memulai pertarungan tanpa berkata apa-apa. Ji Chang Feng jelas menghela nafas lega, dan Ratu Merfok juga menunduk. Ye Duan Hai menatap leluhur racun segudang dan mengerutkan kening. Mengapa dia menjadi seorang penanam hantu? Meskipun aura mereka tidak melemah, malah menjadi lebih kuat, dunia ini adalah dunia yang, dan para penggarap hantu akan ditekan oleh alam. Oleh karena itu, bahkan sekte terkenal di dunia seperti sekte kegelapan misterius sebagian besar akan mengendalikan hantu, dan para penggarapnya akan tetap mempertahankan tubuh manusia mereka. Leluhur racun segudang membalas tatapan tajam ke arahnya. Ye Duan Hai membuang muka sebelum bertukar pandang dengan Yu Wu Feng di sampingnya. Dia memikirkan apa yang dia katakan. Yu Wu Feng telah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak bisa membocorkan rahasia Li Qingshan karena gulungan sumpah darah. Dia meminta pengertian tuannya, tetapi dia berulang kali mengungkapkan satu hal dengan sangat jelas, yaitu jangan pernah bermusuhan dengan Li Qingshan. Ye Duan Hai memahami temperamen muridnya dengan sangat baik. Dia bukan tipe orang yang suka mengomel, meskipun itu demi nyawanya sendiri. Tiba-tiba, sebuah pemikiran luar biasa muncul di benaknya. Apakah tubuh leluhur racun segudang telah dihancurkan oleh Li Qingshan? Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah leluhur racun segudang menghabiskan waktu bertahun-tahun hidup seperti anjing? Jadi biarlah jika dia tidak bisa menjatuhkan gunung Safage, namun tubuhnya telah dihancurkan oleh seorang junior, memaksanya menjadi seorang kultifator hantu. Masalah terbesarnya adalah, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tolong selidiki dengan jelas, Tuan. Yu Wu Feng memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak berani mengatakan satupun. Dia bahkan tidak berani memberikan petunjuk yang terlalu jelas. Dia sangat tergoda untuk memberitahu Ye Duan Hai bahwa tubuh leluhur racun segudang tidak baru saja dihancurkan. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya ditundukkan oleh Li Qingshan. Namun, meski dia mengatakan itu, Ye Duan Hai mungkin tidak akan mempercayainya. Maafkan saya, maafkan saya, saya telah membuat semua orang menunggu lama. Awalnya, waktunya tepat, tapi saya mendengar bahwa pejabat kekaisaran juga akan datang. Oh, senior miriat poisons di samping saya ini. Prestisinya telah meningkat, mengguncang perbatasan selatan selama bertahun-tahun, jadi saya tidak perlu memperkenalkannya. Jadi saya mengambil jalan memutar dan melewatkan kesempatan untuk menyambut yang mulia, itu benar-benar dosa. Begitu Tuan Ram mendarat di peron, dia meminta maaf sebesar-besarnya. Dia berperilaku sangat rendah hati, bahkan sedikit celaka. Dia sama sekali tidak memiliki sikap yang menakjubkan sebagai kepala penjaga tanah milik Raja Yue. Dia benar-benar bertolak belakang dengan profil tinggi Li Qingshan. Li Qingshan terpaksa tetap menonjolkan diri. Tidak peduli betapa sopannya Tuan Ram ini, siapa yang berani meremehkannya. Sebagai Tuan Rumah, Jichang Feng sangat ramah. Apalagi harta milik Raja Yue, hanya Raja Naga Perak yang melayang di udara memberikan rasa pencegahan yang luar biasa. Ada juga leluhur racun segudang, pejabat kekaisaran di tanah milik Raja. Mata leluhur racun segudang setengah terbuka, dan dia menggenggam tangannya dengan santai sebagai salam. Dia menatap Li Qingshan dengan kesal seolah dia siap menyerang dan membunuhnya kapan saja. Li Qingshan mencibir tidak setuju sebelum mengalihkan pandangannya dan berjalan ke sisi Ye Duan Hai. Tuan Pavilion Ye, pedangmu sungguh bagus. Itu pada dasarnya sama dengan cuacanya bagus hari ini. Di mata orang lain, dia meminjam pengaruh Ye Duan Hai untuk membuat leluhur racun segudang takut bertindak sembarangan. Jika bukan karena percakapannya dengan Yu Wufeng, Ye Duan Hai juga akan mempercayainya. Sekarang, dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Aku dengar kamu juga berlatih jalur pedang. Hal ini membuat orang-orang di sekitar sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Ye Duan Hai akan merespons. Benar saja, penerus mereka berada di bawah kendali orang lain. Bahkan seseorang yang sombong dan menyendiri seperti Ye Duan Hai tidak bisa keras kepala sampai akhir. Sedangkan bagi mereka yang berpikir lebih jauh ke depan, mereka percaya Pavilion South Sea Swat bermaksud bekerja sama dengan Gunung Safage untuk menangkis musuh besar yaitu Kultus Myriad Poison. Benar saja, leluhur racun segudang menunjukkan sedikit keraguan, menahan keinginannya untuk menyerang. Yu Wufeng meraung dalam hati, Tuan, jangan tertipu dengan akting mereka. Mereka bersama. Li Qingshan melirik Rusin. Dia mengenakan masker gas yang dia kenakan saat memurnikan racun dan mundur ke belakang leluhur racun segudang, membungkuk seperti seorang murid. Dia bahkan tidak melirik Li Qingshan sepanjang waktu. Li Qingshan dan Ye Duan Hai berbincang sedikit sambil melamun. Tuan Ram melangkah mendekat dan membungkuk dengan tangan terkepal. Sejak kita berpisah di pavilion pedang, Master Pavilion tetap anggun seperti biasanya. Selamat. Saya bukan Tuan Rumah yang baik terakhir kali. Silakan mengunjungi pavilion pedang lagi, Tuan. Ye Duan Hai juga sedikit melepaskan sikapnya. Kamu terlalu baik, tentu saja. Tuan Ram mengobrol sedikit lagi. Dia tahu bahwa Ye Duan Hai tidak suka berbicara, jadi dia menolek ke Li Qingshan dan berkata, kamu pasti seseorang yang mengguncang selatan. Kamu sangat jenius di usia yang begitu muda. Kamu benar-benar telah membuat kami tua. Bodoh sekali. Wajahnya dipenuhi kekaguman yang tak terselubung. Itu jelas dari lubuk hatinya. Anda terlalu baik, Tuan. Li Qingshan membalas isyarat itu dengan sopan. Dia benar-benar bisa merasakan perasaan Ji Chang Feng dan Ye Duan Hai. Harta milik Raja Yue terlalu kuat. Dalam 10.000 tahun sejarah sebelum Gritsia didirikan, Provinsi Kabut selalu menjadi bagian dari kerajaan Yue. Itu sudah diwariskan sampai sekarang, jadi warisannya terlalu dalam. Bahkan para penggarap hebat dan sekte besar pun berada di bawah kekuasaannya. Pavilion South Seas World dan sekte Cloud Cell masih berada di Laut Selatan, sementara Gunung Safage benar-benar berada di bawah kekuasaan Raja Yue. Bahkan jika rencananya berhasil dan dia berhasil mengambil alih Gunung Fire Melt, dia masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Jika dia berselisih dengan tanah milik Raja Yue, dia tidak akan bisa mempertahankannya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke Provinsi Hijau. Untungnya, Tuan Ram ini sangat pandai dalam berkata-kata. Dia tidak membuat orang merasa seperti sedang ditindas oleh harta milik Raja Yue. Namun, siapapun yang memiliki pikiran rasional tidak dapat mengabaikan keberadaan tanah milik Raja Yue di belakangnya. Padahal, sebenarnya untuk apa dia datang? Li Qingshan memiliki tebakan yang samar-samar, tetapi dia tidak dapat memverifikasinya dari ekspresi Tuan Ram. Para tamu terhormat telah berkumpul di sini hari ini. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Cloud Cell kami. Silakan ikut dengan saya ke Gunung Cloud Cell untuk merayakannya dengan baik. Master Sekte Cloud Cell, Ji Chang Feng, melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup dari bawah kaki semua orang. Selain orang-orang yang berada di Peron, ada juga beberapa penggarap dari komunitas budidaya Laut Selatan. Mereka semua berada pada kesengsaraan surgawi kedua atau lebih, itulah sebabnya mereka berhak menghadiri perjamuan di aula utama di Gunung Cloud Cell. Para merfok dan kultifator biasa memiliki orang-orang yang ditunjuk untuk membimbing mereka, menyiapkan jamuan makan di Gunung Cloud Cell dan Gunung Cloud Cell. Baru setelah jamuan makan barulah pameran laut secara resmi dimulai. Li Qingshan membiarkan angin sepoi-sepoi menyeretnya menuju Gunung Cloud Cell. Dia tiba di aula Vailian di puncak gunung, dan kursi telah disiapkan, menunggu semua orang mengambil tempat duduknya. Sebagai tuan rumah, Ji Chang Feng sedikit menolak sebelum duduk di kursi kehormatan. Gong Yuan menyebut dirinya penguasa Laut Selatan, serta setengah tuan rumah pekan raya laut ini, jadi dia duduk sejajar dengan Ji Chang Feng. Pemimpin pavilion pedang dan leluhur racun segudang duduk di kiri dan kanan, saling berhadapan. Namun, kursi di sebelah kanan sedikit lebih terhormat, sehingga leluhur racun segudang menempatinya. Ji Chang Feng awalnya agak khawatir. Awalnya, dia telah mengatur agar Ye Duan Hai duduk di sebelah kanan dan tuan Ram duduk di sebelah kiri. Itu akan menjadi yang paling cocok, dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Dia tidak pernah menyangka leluhur racun segudang muncul entah dari mana dan mengacaukan rencananya. Namun, melihat Ye Duan Hai tidak keberatan, dia berhenti khawatir. Lebih jauh ke bawah, semuanya jauh lebih sederhana. Pak Ram duduk di sebelah kanan tanpa rasa malus sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat latar belakang dan organisasinya, budidayanya tetap ada. Tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih terhormat daripada kursi seorang kultifator yang hebat. Kesopanan tetaplah kesopanan, tetapi tanah milik Raja Yue masih jauh lebih kuat daripada Gunung Safage. Budidaya mereka juga lebih tinggi. Li Qing Shan tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak pernah berencana untuk duduk di sebelah leluhur racun segudang sejak awal, jadi dia duduk tepat di sebelah Ye Duan Hai sebagai hal yang biasa. Begitu saja, dia mengatur suasana perjamuan kali ini. Kenamnya adalah yang paling terhormat, sedangkan kursi di bawahnya agak santai. Namun, ada orang yang tidak senang, seperti kultifator inti emas yang duduk di kursi ketujuh. Dia menatap Li Qing Shan beberapa kali, seolah-olah dia menyalahkan Li Qing Shan karena mencuri kursinya. Dia juga seorang pemimpin sekte terkenal. Sektenya berada di urutan kedua setelah sekte Cloud Cell dalam komunitas budidaya Laut Selatan. Dia merasa Li Qing Shan tidak berhak duduk lebih tinggi darinya. Dia hanyalah seorang kultifator kesengsaraan Laut Selatan. Apa yang disebut King of Savages hanyalah gertakan. Namun, ada beberapa kultifator hebat yang hadir hari ini, dan Li Qing Shan sepertinya mengobrol dengan gembira dengan mereka, jadi dia tidak menonjol. Kalau tidak, jika ada di antara mereka yang menganggapnya tidak enak dipandang, dia akan mendapat masalah besar. Perjamuan segera dimulai. Hidangan dengan cita rasa khas Laut Selatan tersaji bagaikan air mengalir. Tak satupun dari makanan tersebut adalah makanan laut yang dipenuhi dengan kis spiritual, dan bahkan ada nyanyian dan tarian untuk menghidupkan suasana. Itu sama anggunnya dengan suara alam. Li Qing Shan makan dengan lahap. Saat dia sedang makan dengan gembira, hembusan angin bertiup dari belakang. Dia mengangkat alisnya, tapi dia tidak menghindar, membiarkan sebuah tangan besar menghantam bahunya. Bocah terkutup, jangan lupa kita masih ingin berdebat. Li Qing Shan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria besar berbaju biru tersenyum padanya dengan niat buruk. Pria berbaju biru itu tingginya lebih dari sembilan kaki. Dia berbadan tegap, dengan perut buncit dan dada membuncit. Tubuh bagian atasnya tampak sangat tebal. Jika bukan karena wajahnya yang sederhana dan jujur, yang tidak cukup kejam, dia pada dasarnya tampak seperti dewa gunung dari kuil. Jadi itu situa blue. Bagaimana kamu berubah? Kamu bahkan tidak terlihat seperti manusia. Li Qing Shan tersenyum begitu melihatnya. Apa hubungannya denganmu bagaimana aku bertransformasi? Anda tidak dapat melarikan diri sekarang. Penatua biru membelalakkan matanya. Li Qing Shan melirik Ratu Merfolk di dekatnya. Apakah dia masih akan mengujiku? Apapun, sebaiknya aku mengikuti rencananya. Dengan dukungan dari tanah milik Raja Yue, aku semakin tidak punya alasan untuk takut Gong Yuan berselisih denganku. 870 Anda benar, Tuan Ram. Awalnya saya ingin membuat pengaturan, tetapi orang biasa mungkin tidak akan menarik perhatian Anda. Sekarang Raja Liar telah mengambil tindakan, itu memang yang terbaik. He he. Ji Chang Feng segera menyatakan persetujuannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Sudut bibir Li Qing Shan bergerak-gerak, dan dia menjawab, he he. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berwajah merah di bawah berdiri. Saya telah menjadi penatua metode budidaya Pavilion Pedang Laut Selatan selama bertahun-tahun. Saya pernah mendengar bahwa Raja Liar Ahli dalam bidang pedang, jadi saya ingin meminta bimbingan Anda sehingga saya dapat menyaksikan teknik tertinggi di Provinsi Hijau. Sangat disayangkan, saya baru-baru ini menyerap pada cara pedang dan beralih ke cara pentungan berduri. Li Qing Shan mengulurkan tangannya. Bahkan seseorang dari Pavilion South Sea Swat telah melompat keluar. Itu mungkin dibawa instruksi dari Master Pavilion Pedang di sampingnya. Ye Duan Hai merasakan tatapan Li Qing Shan dan berbalik. Dia berkata dengan acu tak acu, terima kasih, kawan. Menyebutnya sebagai sesama adalah sebuah pengakuan yang sangat luar biasa, namun makna mendasarnya adalah jika dia tidak dapat menangani babak ini, dia tidak akan layak menyandang gelar ini. Hak apa yang dia miliki untuk membuat kesepakatan dengannya? Sangat disayangkan, aku sudah menyerah dalam hal pedang. Aku tidak ingin menggunakan pedang lagi. Selama dua tahun Rusin berkultivasi terpencil, Li Qing Shan akan mengeluarkan dua klub untuk bermain kapanpun dia tidak ada pekerjaan. Semakin banyak dia bermain, semakin dia menganggap kata-kata Yin King masuk akal. Justru karena dia menerima pengaturan ini, dia menganggapnya cukup menarik. Cara pedangnya benar-benar tidak cocok untuknya. Oh, kebetulan sekali, penatua metode kultivasi menatap Li Qing Shan. Dia tidak percaya sama sekali. Wajahnya memerah, bukan hanya karena mabuk, tapi juga karena bersemangat mengetahui kelemahan lawannya. Jika Li Qing Shan benar-benar memiliki kekuatan, dia pasti akan langsung menyetujuinya. Sekarang dia benar-benar berusaha mengelak dari tanggung jawab, dia jelas-jelas takut. Kebetulan sekali, aku sudah beralih ke cara tongkat berduri, jadi aku tidak bisa memberimu panduan apapun tentang cara pedang. Li Qing Shan dengan santai mengambil ikan tak dikenal dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian meneguk beberapa suap alkohol sambil bergumam. Mace Dao, Dao macam apa itu? Nak, jangan coba-coba menggertak. Tidak masalah jika kamu tidak menggunakan pedangmu, tapi kamu tidak bisa lari dari kami. Suara Elder Blue sekeras guntur, mengguncang seluruh meja. Haha, seperti yang diharapkan dari Raja Liar. Keberanianmu bukanlah sesuatu yang bisa kami tandingi. Kebanyakan orang, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan lawan mereka, masih akan menunggu sampai mereka dikalahkan sebelum dengan enggan setuju untuk tidak menggunakan pedang mereka lagi. Tapi mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan pedangnya lagi tanpa menunggu lawannya bergerak, inilah yang akan dilakukan oleh orang bijak. Dapat dikatakan bahwa Anda berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Saya mengagumi Anda. Orang yang berbicara tidak lain adalah kursi ketujuh. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya, dan itu langsung menimbulkan gelak tawa di aula. Seolah-olah mereka memiliki nafas dan cabang yang sama, dan bahkan pikiran mereka pun serupa. Kita semua berada pada tingkat kultivasi yang sama. Kamu masih sangat muda, dan kamu bahkan adalah seekor anjing istana kekaisaran. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di atas kami? Berani menyatakan dirinya sebagai raja pada level ini, sungguh sebuah lelucon. Tadi aku hampir tertipu olehmu, tapi sekarang aku akhirnya mengungkap diriku sendiri. Untuk bisa duduk di aula utama ini, siapa di antara mereka yang sudah lama tidak terkenal? Siapa di antara mereka yang tidak punya harga diri? Tidak peduli betapa terkenalnya Li Qingxian di selatan, yang bisa dia dengar di laut selatan hanyalah legenda ilusi. Apa yang kamu dengar mungkin salah, tapi apa yang kamu lihat itu benar. Arogansi, kecurigaan, xenofobia, dan kecemburuan yang tak terkatakan. Di bawah pengaruh semua emosi ini, akan aneh jika Li Qingxian bisa mendapatkan kesan baik mereka. Ketika Li Qingxian kuat, dia berbicara dengan bebas dengan Ratu Putri Duyung, mengabaikan Master Pavilion Pedang, dan memamerkan kemampuannya. Bahkan kepala pelayan kediaman Raja Yueh harus memujinya. Siapa yang berani mengambil inisiatif memprovokasi dia? Sekarang, ketiganya memiliki niat untuk memujinya, tapi dia tidak menerima tantangan mereka dengan tegas. Begitu dia menunjukkan sedikit kelemahan, permusuhan ini segera terungkap. Duduk sejajar dengan para ahli ini nampaknya sangat mulia, namun kenyataannya, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Lusinan pasang mata tertuju pada Li Qingxian, semuanya menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Pak Ram duduk di seberangnya, memegang setengah cangkir anggur di mulutnya dan tersenyum misterius. Cepat bangun, aku sudah lama berdiri di sini. Penatua Blue mendesak lagi. Jika kamu lelah berdiri, maka duduklah. Lagi pula kamu tidak akan menjadi yang pertama dalam antrean. Li Qingxian berkata tanpa menoleh. Kamu, Penatua Biru dengan paksa meraih bahu Li Qingxian dan hampir bergerak. Namun jika dia melakukan itu, yang terjadi bukanlah ujian dan persaingan, melainkan konfrontasi langsung yang bertentangan dengan niat awal. King of Savages sudah memikirkan perintahnya. Tanya Pak Ram, dia juga merasa aneh, karena dia tidak mau menerima tantangan dari tetua pavilion pedang, lawannya hanyalah iblis paus ini. Juga, perintah apa yang perlu dibicarakan? Ya, Li Qingxian memegang sebotol anggur dan berdiri. Elder Blue merasakan kekuatan yang tak terhentikan bangkit. Tangannya yang besar dan seperti kipas sebenarnya tidak mampu menahannya. Namun, dia ingin Li Qingxian berdiri dan bertarung, jadi dia tidak menekannya dengan paksa. Dia melepaskannya dan mundur selangkah. Li Qingxian berjalan ke depan, kursi ke tujuh, dan tertawa, bagaimana kalau kamu ikut serta juga? Meskipun saya tidak mengolah kendo pedang, saya masih bisa menggunakan gadadao untuk memberi Anda beberapa petunjuk. Tentu, itulah yang kupikirkan. Biarkan aku mencoba cara King of Savages. Kursi ke tujuh, tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya menyinggung beberapa musuh kuat, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Meski jantungnya berdebar kencang, bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan di depan banyak orang? Setelah mendengar kata, pertama, Li Qingxian menoleh dan menggunakan tangannya untuk menunjuk ke kepala satu persatu, dan kamu, 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 kamu. Kalian semua termasuk. Dia dengan santai menunjuk ke hampir semua orang di Aula. Selain beberapa kultifator yang lebih berpengalaman dan bijaksana yang tidak ditertawakan oleh Just Now, semua orang juga diperhitungkan. Ekspresi semua orang berubah, terutama, kursi ke tujuh. Li Qingxian jelas tidak mempedulikannya. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian semua orang menjadi bersemangat. Mereka semua berdiri untuk menerima tantangan tersebut, dan kemudian mereka merasakan kemarahan yang sama seperti, kursi ke tujuh. Ini karena Li Qingxian sudah berbalik. Dia tidak menyanyiakan dan menunjuk ke arah penatua biru, kamu akan menjadi yang terakhir. Wajah Elder Blue segera berubah menjadi hijau. Li Qingxian bahkan menghiburnya, jangan khawatir, saya bisa menunggu. Kerumunan itu mengejek, ejekan yang tidak terselubung. Dia hampir dengan sempurna menghilangkan kebencian semua orang. Bahkan Pak Ram pun sangat terkejut. Baiklah, aku akan menjadi yang pertama. Aku khawatir tidak perlu ada rekan Daois kedua. Kursi ke tujuh, tiba-tiba berdiri, energi spiritual di tubuhnya melonjak, dan harta ajaib berbentuk kait sudah ada di tangannya. Oh tidak, kamu bukan yang pertama. Melihat kamu begitu antusias, kamu akan menjadi yang kedua. Ayo, ayo, ayo. Penatua metode kultivasi di sana, Anda yang pertama. Li Qingxian melambaikan tangan kirinya dan memberi isyarat kepada penatua metode budidaya dengan tangan kanannya. Si, kursi ke tujuh, hanya merasakan amarah menyerang hatinya. Dia hampir tergoda untuk menamparkan wajah Li Qingxian. Wajah tetua metode budidaya menjadi semakin merah. Dia menahan amarahnya dan berdiri untuk memasuki aola. Bukankah kamu bilang kamu tidak menggunakan pedang lagi? Bukannya aku bilang aku akan membimbingmu. Li Qingxian menghindar ke samping, memperlihatkan sosok anggun berdiri di belakangnya. Xiao An, beri dia panduan tentang gaya pedangnya. Pembulu darah menonjol di dahi penatua metode budidaya. Untungnya, dia telah melatih kesabarannya selama bertahun-tahun dalam mengajar murid. Itulah sebabnya dia tidak meledak. Ye Duan Hai mengangguk pada penatua metode budidaya. Li Qingxian telah membuat begitu banyak lawan, jadi pavilion pedang tidak perlu lagi menyelidikinya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki wanita misterius di sampingnya. Jangan meremehkannya hanya karena dia masih muda. Jalur pedangnya benar-benar melampaui jalurku. Li Qingxian menempel di bahu Little N dan tersenyum pada penatua metode budidaya. Itu sama untuk semua orang. Ayo, kata penatua metode budidaya dengan dingin. Setelah itu, jawaban acu-ta'acu Little N hampir membuatnya gila. Saya tidak punya pedang. Of, batuk, 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 lalu apa yang harus saya lakukan? Aku akan mencarikannya untukmu. Li Qingxian mengacungkan jempol pada N kecil. Gadis baik, kamu telah mewarisi warisanku. N kecil tidak mengatakan itu sepenuhnya untuk membantu kemarahan Li Qingxian. Dia telah menghabiskan hampir satu tahun dan menggunakan 30 ribu dukun pemakan tulang sebagai bahan untuk menyempurnakan pedang pembunuh Buddha ke tingkat yang benar-benar baru. Itu bisa menyaingi pedang terkenal dari istana koleksi pedang, tapi tidak nyaman baginya untuk mengeluarkannya. Di balik topeng perunggu, dia berkedip dan melihat sekeliling aula. Dia berkata, tidak perlu. Setelah itu, dia berjalan ke sudut aula. Pohon persik ditanam di pot bunga besar. Bunga persik sedang mekar sempurna, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil satu bagian. Cabang persik yang bengkok itu panjangnya sekitar dua kaki, dengan beberapa bunga persik berwarna merah muda lembut di atasnya. Dengan angin sepoi-sepoi, mereka hampir hanyut. Dia berjalan kembali. Selesai. selamat menikmati. Selesai. Terima kasih. Terima kasih.